9 Star Hegemon Body Arts Season 32 Bab 311 memasuki alam rahasia. Berhenti. Petik 2 Tiba-tiba, kekuatan lembut menyebar dan semua orang merasakan tekanan yang telah menghancurkan mereka menghilang. Longchen buru-buru berbalik untuk melihat bahwa di beberapa titik, sesepuh berambut putih telah muncul di alun-alun. Penatua itu tampak seperti manusia biasa, tanpa fluktuasi atau tekanan spiritual ki sedikitpun. Namun, hanya dengan berdiri di sana, dia tampak seperti lautan luas, dan tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Salam asisten kepala biara, para pemimpin sekte dengan cepat membungku ke arah sesepuh berambut putih itu dengan hormat. Tetua itu hanya melambaikan tangannya sedikit, dan para pemimpin sekte bangkit dari busur mereka. Namun, mereka tidak berani terus duduk. Sebagai pemimpin sekte, Anda adalah teladan kebajikan dan karakter. Sampai kamu bertarung di depan banyak murid ini, apakah kamu tidak takut murid-muridmu menertawakanmu? Tetua berambut putih itu menggelengkan kepalanya. Melapor ke asisten kepala biara, Ling Yunzi lah yang, Luo Feng buru-buru menjelaskan. Biarlah, saya tidak bisa diganggu dengan hal-hal sepele Anda. Jika Anda ingin bertarung, itu urusan Anda sendiri. Untuk orang tua seperti saya, selama saya tidak melihatnya, saya tidak akan peduli. Selama itu tidak melanggar aturan supermonaster, tidak apa-apa. Tetua berambut putih itu dengan tidak sabar memotongnya. Berpaling untuk melihat banyak murid yang hadir, matanya yang mengantuk tiba-tiba menjadi cerah. Tidak buruk, setelah mengasingkan diri selama seratus tahun, sekarang ada begitu banyak tunas yang bagus oh. Petik 2. Tetua berambut putih itu mengeluarkan suara keterkejutan ketika dia melihat Long Chen. Dia menatapnya dengan cermat. Long Chen segera merasa seolah-olah semua rahasianya terungkap pada tetua ini, dan dia tidak bisa menahan perasaan gelisah. Senior, jika kamu melihat Junior seperti itu, Junior akan menjadi pemalu. Long Chen tidak bisa menahan perasaan canggung. Basis kultivasi tetua itu pasti melampaui pengetahuan Long Chen. Tetapi tidak peduli seberapa kuat seseorang itu, mereka seharusnya tidak secara sembarangan membongkar rahasia orang lain. Uhuk, kalian semua harus kembali ke kelompok kalian. Pria berambut putih itu batuk dengan canggung. Baru saja dia terlalu penasaran dan mengaktifkan mata rohaninya untuk memeriksa meridian Long Chen. Memang benar bahwa Long Chen bukanlah seorang wanita, tetapi melakukan itu masih tidak sopan. Pria berambut putih itu benar-benar terkejut. Itu karena Long Chen tidak memiliki dantian. Semua energinya tersembunyi di kaki kirinya. Jika hanya itu, dia tidak akan begitu terkejut. Bagaimanapun, ada banyak jenis teknik budidaya yang aneh di dunia ini. Tapi dia sangat terkejut bahwa energi Long Chen benar-benar menolak pengintayannya. Dia baru saja melihat sekilas ketika mata rohaninya merasakan ledakan rasa sakit. Dengan basis kultivasi sesepuh berambut putih itu, bahkan menggunakan mata spiritualnya pada pemimpin sekte tidak akan menyebabkan reaksi seperti itu. Anak kecil ini sangat aneh. Dan orang besar itu juga sangat aneh. Hah, kapan biara-biara mendapatkan begitu banyak keanehan? Dia bergumam di dalam. Namun, dia tetap memasang ekspresi tenang untuk semua orang. Dunia rahasia Jiuli hanya dibuka sekali dalam satu abad. Setiap kali, itu hanya tetap buka selama satu tahun. Saya kira Anda semua sudah mengetahui dasar-dasarnya, jadi saya tidak akan melanjutkan tentang itu. Ada beberapa hal yang ingin saya peringatkan kepada Anda. Pertama-tama, rana rahasia Jiuli benar-benar tak terduga. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengannya. Meskipun ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, ada juga bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan Anda kehilangan hidup Anda. Saya menyarankan Anda untuk tidak menganggap enteng ini. Kedua, semua bahaya itu terbagi ke dalam level yang berbeda. Beberapa bahaya bahkan dapat langsung melenyapkan ahli siantian. Tentu saja, bahaya seperti itu mudah dihindari. Bahaya terbesar, yang tidak bisa dihindari, adalah jalan yang rusak. Bukaan ranah rahasia Jiuli tersebar di beberapa prefektur. Baik jalan yang benar maupun yang rusak masing-masing mengontrol sebagian. Pembukaan kontrol super biara kami hanyalah salah satu dari pembukaan prefektur Su. Jangan berkelahi dan membunuh satu sama lain karena harta karun. Jangan bertengkar dengan anggota jalan benar lainnya, dan yang paling pasti jangan bertengkar dengan sesama murid biara. Itu sama sekali tidak diizinkan, atau Anda akan dihukum oleh peraturan super monaster. Petik 2 Long Chen tersenyum mengejek. Siapa yang dia coba takuti? Ling Yunzi sudah lama mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Setiap kali ranah rahasia Jiuli dibuka, berapa banyak orang yang benar-benar terbunuh oleh jalur rusak. Bukankah lebih seperti mayoritas semua dibunuh oleh orang-orang mereka sendiri? Untuk mengatakan hal-hal ini sekarang, tetua ini hanya mencoba menakut-nakuti para pengecut. Jika Anda benar-benar mengira kata-katanya akan mencegah murid biara dari saling membunuh, maka Anda mungkin akan mati tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Bagaimanapun, Long Chen telah memperingatkan Tang Wan Er dan murid inti lainnya bahwa selain anggota dari biara ke-108, mereka tidak boleh mempercayai orang lain. Adapun apakah orang lain benar-benar mempercayai kata-kata sesepu ini, mudah untuk mengatakannya hanya dengan melihat ekspresi semua orang. Mungkin omong kosongnya hanya bisa menipu hantu. Berbagai pemimpin sekte tidak semuanya idiot. Tapi ini berarti satu hal. Jika Anda mengambil tindakan terhadap seseorang dari sekte yang sama, Anda harus membunuh mereka dalam satu pukulan. Dan jika Anda tidak dapat membunuh mereka, Anda setidaknya harus menghilangkan bukti apapun. Jika tidak, begitu Anda meninggalkan dunia rahasia, jika ada bukti bahwa Anda menyelinap menyerang sesama murid Anda di alam rahasia, maka Anda akan dihukum berat. Mereka akan melumpuhkan basis kultivasi Anda atau langsung membunuh Anda. Jadi kecuali itu benar-benar harta yang sangat berharga atau kecuali Anda memiliki jaminan yang sangat besar, Anda tidak dapat mengambil tindakan terhadap sesama anggota sekte Anda. Itu setidaknya mengurangi kemungkinan sesama murid saling membunuh. Jika anggota jalan yang benar lainnya menyerang Anda, maka Anda tidak perlu merasa was-was. Lagi pula, Anda tidak bisa membiarkan orang mencuri harta Anda. Tapi setiap orang harus selalu ingat, satu-satunya musuhmu adalah jalan yang rusak. Pada saat-saat kritis, Anda harus selalu bekerja sama melawan mereka. Petik 2. Longchen hampir muntah. Alasan macam apa itu? Apakah kepalanya membusuk? Semua orang berjuang melawan semua orang untuk mendapatkan harta, tetapi dia ingin mereka bekerja sama pada saat-saat kritis. Apakah mereka mengira mereka semua adalah teman kecil yang baik? Akhirnya, saya akan mengatakan satu hal lagi. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di alam rahasia Jiuli, dan jika Anda tidak tahu apa itu, lakukan yang terbaik untuk membawanya kembali. Para sesepuh dari biara dapat membantu Anda menilai itu. Bahkan jika Anda tidak dapat menggunakannya, biara akan tetap memberi Anda hadiah besar sesuai dengan harta apapun yang ingin Anda perdagangkan. Petik 2. Setiap abad ketika ranah rahasia Jiuli dibuka, itu tidak hanya bermanfaat bagi para murid, tetapi juga bermanfaat bagi supermon satri. Dikatakan bahwa dunia ini telah mengalami perubahan besar di masa lalu. Banyak teknik kultivasi ajaib dan harta karun dalam sejarah telah hilang sekarang. Ada banyak harta karun di dunia rahasia yang bisa menutupi kehilangan itu, tapi sayangnya, banyak murid bahkan tidak bisa mengatakan apa itu. Itu telah menyebabkan orang-orang tua itu menjadi sedikit gila, dan bahkan ingin secara pribadi menerobos masuk untuk melihat harta apa yang ada di dunia rahasia. Pikiran gila, tapi masih banyak orang gila yang mencobanya. Akibatnya, seorang ahli siantian baru saja melangkah ke dunia rahasia ketika dia dilenyapkan, hancur berkeping-keping oleh energi aneh. Namun, itu masih tidak menghentikan orang gila. Dalam ribuan tahun terakhir, ada ahli yang tak terhitung jumlahnya yang tidak yakin dan berpikir mereka bisa menyebabkan keajaiban, hanya untuk dibunuh oleh dunia rahasia. Orang-orang itu sepertinya terkena penyakit. Setelah ratusan ahli siantian terbunuh, penyakit gila itu sepertinya juga telah mati. Jadi setiap kekuatan besar sekarang memperlakukan pembukaan ranah rahasia Jiuli dengan sangat penting. Banyak dari murid mereka telah membawa kembali harta yang menentang surga dari dunia rahasia. Ada banyak jenis harta karun. Beberapa di antaranya adalah pelindung rusak zaman kuno. Namun, meskipun rusak, ahli siantian tidak dapat melukai mereka. Ada juga binatang buas dari zaman kuno yang punah di dunia luar. Mereka terus berkembang biak di alam rahasia. Namun, binatang buas itu berada di bawah semacam batasan di dalam ranah rahasia Jiuli. Magikal bis tidak dapat tumbuh melewati peringkat kelima di dalam. Alam rahasia Jiuli sangat besar. Magikal bis peringkat kelima itu semuanya berada di wilayah yang berbeda. Jika Anda sedikit ceroboh dan masuk ke wilayah mereka, maka itu bahkan mungkin tidak mungkin untuk melarikan diri. Dikatakan bahwa seluruh tubuh binatang itu adalah harta karun, entah itu darah, daging, tulang, atau terutama inti kristal atau neidans mereka. Itu semua sangat berharga dan bisa dijual dengan harga tinggi, mungkin untuk digunakan sebagai obat atau senjata. Dikatakan juga ada obat abadi di dalamnya. Begitu seseorang mengkonsumsinya, mereka dapat memiliki kehidupan abadi tanpa pernah kehilangan masa muda mereka. Selain itu, dikatakan seseorang dari supermonasteri telah berhasil mendapatkan salah satu obat abadi itu sebelumnya. Namun, apakah itu benar atau tidak, tidak ada yang tahu. Bagaimanapun, semua orang memperlakukan ranah rahasia Jiuli sebagai dunia harta karun. Tentu saja, ada banyak bahayanya. Orang mati tidak akan bisa menikmati harta karun itu. Tetua itu sekali lagi memperingatkan semua orang tentang beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum tiba-tiba bertepuk tangan. Langit dan bumi mulai bergetar hebat. Krune yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas tanah, dan pada saat yang sama, semua orang menyadari bahwa mereka entah bagaimana tidak dapat bergerak lagi. Seni penyampaian. Penatua itu berteriak, dan langit dan bumi tiba-tiba berubah. Nah, adegan di depan mereka menghilang, dan semua orang muncul di depan jurang yang sangat besar. Orang-orang neri melihat jurang yang dalam dan lebar ini tak berujung. Mereka tidak bisa melihat dasarnya, dan itu tampak seperti mulut besar yang ingin melahap langit. Di depan jurang yang sangat besar itu, semua orang merasa diri mereka hanyalah semut yang tidak berarti. Langit dan bumi bergetar, dan tekanan yang menakutkan turun, tekanan yang begitu kuat sehingga semua orang merasa tulang mereka akan hancur. Semua pemimpin sekte mengambil sebagian besar tekanan itu untuk diri mereka sendiri, membantu murid-murid mereka menghadapinya. Tekanan mengamuk itu menghancurkan mereka selama lebih dari satu hari penuh dan malam sebelum secara bertahap berhenti. Bahkan para pemimpin sekte berlumuran keringat setelah memblokirnya begitu lama. Berdengung. Tiba-tiba, retakan besar perlahan-lahan robek di dalam jurang yang gelap. Orang-orang terkejut melihat dunia lain di sisi lain dari celah itu. Barisan pegunungan tak berujung, pepohonan kuno mengjulang tinggi ke langit, tanaman merambat besar yang melingkar seperti naga, dan pegunungan yang tampak memanjat setinggi langit. Namun, orang-orang merasa seolah-olah mereka terputus, dan mereka tidak dapat merasakan aura dunia itu. Itu tampak seperti lukisan lanskap yang hidup. Retakan itu menyebar hingga ratusan mil, dan lebarnya juga seratus mil. Itu sangat aneh bagi mereka. Ketika retakan itu pertama kali muncul, tetua berambut putih itu segera mulai membentuk segel tangan. Mengikuti segel tangannya, Rune besar muncul di belakangnya. Tetapi jika seseorang melihatnya lebih dekat, mereka akan tahu bahwa Rune ini sebenarnya terbuat dari puluhan ribu Rune yang lebih kecil. Rune itu melepaskan seluruh ruang ini. Ekspansi 10 ribu rahasia ruang. Di bawah desakan segel tangan tetua itu, Rune besar itu terbang ke celah spasial yang sangat besar. Ketika mencapai pusat retakan itu, Rune itu langsung meledak menjadi Rune kecil yang tak terhitung jumlahnya. Rune itu membentuk pintu melingkar di tengah retakan. Setelah menyelesaikan itu, tetua berambut putih menjadi sedikit pucat. Saya berharap Anda semua beruntung. Tangan tetua itu tiba-tiba bersilangan, dan Longchen dan yang lainnya merasakan tubuh mereka gemetar saat mereka tanpa sadar terbang menuju pintu itu. Ledakan. Ketika Longchen melewati pintu, dia melihat dia berada di puncak gunung. Ranah rahasia Jiuli, aku, Longchen, akhirnya telah tiba. Bab 312 Ular Racun Isi Darah Longchen baru saja melangkah ke ranah rahasia Jiuli ketika aura primordial menyembur dirinya. Bintang Fengfu miliknya mulai beredar sendiri, dengan gila-gilaan menyerap aura itu. Saat aura itu diserap oleh bintang Fengfunya, Longchen terkejut saat menyadari bahwa bintang Fengfu miliknya dengan cepat tumbuh lebih besar. Awalnya, itu hanya bola kecil dengan gambar yang tidak jelas di dalamnya, tapi sekarang sepertinya itu telah menjadi dunia baru yang hidup, indah dan aneh dengan pegunungan, dataran, dan sungai yang seperti kehidupan muncul di dalamnya. Mungkinkah ini transformasi bintang ke-9 yang sebenarnya? Melihat Fengfu star miliknya, yang terlihat seperti dunianya sendiri, Longchen tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia bisa merasakan energi yang menakutkan dari bintang Fengfunya, yang bisa memusnahkan langit, memusnahkan tanah, dan menghancurkan kubah langit. Tetapi saat ini dia hanya bisa merasakan energi dan tidak dapat menggunakannya. Namun, itu masih cukup membuatnya kagum. Setelah Fengfu star dengan cepat beredar untuk beberapa saat, ia perlahan-lahan kembali tenang. Longchen tiba-tiba merasa kemacetannya telah menghilang. Darahnya, yang telah terdiam begitu lama, akhirnya menyerap lebih banyak kis spiritual. Sekarang Longchen akhirnya mengerti. Alasan dia mengalami kemacetan yang mustahil ini dan tidak dapat maju tidak peduli apa karena dunia luar sekarang kekurangan aura primordial semacam ini. Apakah seni tubuh hegemon bintang 9 ada hubungannya dengan energi primordial ini? Lalu setelah saya meninggalkan dunia rahasia, bukankah saya selamanya tidak dapat maju lagi? Petik 2. Longchen terkejut. Dia bisa merasakan darahnya dengan rakus menyerap energi primordial itu, membuatnya semakin yakin akan tebakannya. Tidak, perasaan memanggil masih belum memudar. Pasti ada sesuatu di dunia rahasia ini yang dibutuhkan oleh seni tubuh hegemon bintang 9. Petik 2. Merasakan tubuhnya, dia menyadari tubuhnya bahkan tidak membutuhkannya untuk berkultivasi dengan sengaja. Darahnya seperti monster kelaparan yang dengan gila menyerap energi dari udara. Menurut kecepatan ini, Longchen yakin dia bisa mencapai lingkaran besar kondensasi darah dan maju ke transformasi tendon dalam waktu kurang dari seminggu. Melihat sekelilingnya, dia melihat bahwa dunia ini berada dalam kondisi senja yang abadi, terlihat seperti kekacauan utama yang telah memenuhi seluruh dunia. Pegunungan di sekitarnya memiliki banyak batu aneh serta pepohonan besar. Ada banyak tumbuhan yang tidak ada di dunia luar. Bintang yang penuh darah. Longchen tiba-tiba melihat ramuan obat berharga yang terletak di tebing tidak jauh darinya. Tanaman itu panjangnya sekitar satu kaki, dan ada bunga berwarna darah yang tumbuh darinya. Bunga-bunga itu sangat kecil dan menutupi tanaman. Mereka tampak seperti bintang berwarna darah yang menutupi langit. Mereka mengeluarkan aroma samar. Blood fillet star adalah bahan obat tingkat kelima yang sangat berharga, bahan utama yang langka untuk beberapa pil obat tingkat lima. Longchen memperhatikan bahwa sebenarnya ada puluhan dari mereka tumbuh dari tebing, membuatnya senang. Dunia rahasia Jiuli benar-benar dipenuhi dengan harta karun. Bahkan jika dia tidak membutuhkan bahan obat semacam ini, dia masih bisa menjualnya untuk sejumlah besar bahan obat lainnya. Bahkan jika dia menawarkannya ke supermonasteri, dia akan bisa mendapatkan sejumlah besar poin untuk ditukar dengan hal-hal yang dia butuhkan. Longchen dengan cepat memanjat tebing itu. Tangannya baru saja akan menyentuh salah satu dari mereka ketika dia tiba-tiba merasakan bahaya dan melompat mundur secepat kilat. Sinar cahaya melesat melewati tangan Longchen. Itu adalah ular kecil yang kira-kira setipis sumpit. Ular itu berlumuran bintik-bintik berwarna darah yang tampak mirip dengan Blutvilleid Star. Bersembunyi di dalam Blutvilleid Star, hampir mustahil untuk melihatnya. Ular beracun yang mengandung darah. Longchen menjerit kaget dan buru-buru mundur beberapa langkah lagi. Mungkin murid lain tidak akan yakin apa ular kecil-kecil ini, tetapi ingatan Dewa Pil Longchen mampu mengenali bahan obat serta beberapa binatang ajaib. Ular kecil ini bukanlah magical beast yang sebenarnya, tapi bahkan lebih menakutkan dari beberapa dari mereka. Itu karena tubuhnya tidak melepaskan tekanan apapun, jadi sulit bagi orang untuk merasakannya. Itu hanyalah ular yang sangat biasa. Bahkan seorang anak kecil pun bisa menghancurkannya sampai mati dengan tongkat. Tapi dunia dipenuhi dengan keberadaan yang tak terbayangkan. Ular kecil ini sangat berbisa. Bahkan magical beast tingkat keempat tidak dapat menghentikan racunnya. Racunnya tidak akan mengambil nyawa seseorang, tapi itu akan langsung melumpuhkan mereka. Bahkan ahli bon forging pun akan lumpuh. Meskipun kelumpuhan tidak akan berlangsung lama, mungkin hanya seperempat jam, itu bukanlah poin yang paling menakutkan bagi mereka. Setelah melumpuhkan Anda, ular beracun yang mengandung darah akan menuju mata Anda, dan menggunakan ekornya, ia akan menggali lubang langsung melalui kepala Anda, memakan jaringan otak Anda. Ekornya memiliki ujung yang tajam seperti gigi gergaji. Itu tidak setajam itu, tapi bisa dengan mudah menembus mata seseorang. Memikirkan kematian semacam itu, siapapun pasti memiliki rambut yang berdiri tegak. Ada banyak cara untuk mati, tapi mati karena ular beracun yang mengandung darah adalah sangat menyedihkan. Itulah mengapa ekspresi Long Chen sangat berubah. Dalam kecerobohannya barusan, dia hampir mati. Itu tidak bisa disalahkan pada Long Chen. Ular racun isi darah telah punah di dunia luar. Fakta bahwa itu akan muncul sekarang segera meningkatkan kewaspadaan Long Chen. Di dalam ranah rahasia Jiuli, apapun bisa terjadi, kecerobohan kecil bisa menyebabkan kematian. Long Chen mengeluarkan beberapa penjepit panjang dan meraih kepala ular beracun berisi darah, tidak membiarkannya membuka mulutnya. Selain toksisitasnya, itu hanyalah ular biasa. Biasanya itu akan berada di dekat blood fillet stars dan secara diam-diam menyerang magical beast yang tertarik pada mereka. Tapi sekarang Long Chen menyadarinya, kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Long Chen dan dengan mudah ditangkap. Long Chen mengeluarkan botol dan menaruhnya di dalam. Dia menutup botol itu dengan kain, takut sumbat botol akan membuatnya mati lemas. Benda ini pasti bisa berguna bagi Long Chen. Dia tidak bisa membiarkannya sia-sia. Long Chen memiliki cincin kehidupan yang dapat disimpan sementara. Long Chen kemudian menggunakan tongkat untuk sedikit mendorong bintang berisi darah beberapa kali sementara juga menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan perubahan apapun. Setelah memastikan tidak ada lagi ular beracun isi darah, dia dengan hati-hati menggali bahan obat, meninggalkan sedikit tanah di akarnya. Tidak peduli bahan obat apa itu, bahan obat hidup jauh lebih unggul dari yang sudah mati. Namun, menjaga mereka tetap hidup itu terlalu sulit. Selain itu, menyempurnakannya juga jauh lebih sulit. Jadi bahan obat dunia luar semuanya sudah mati. Namun, bintang isi darah yang hidup pasti jauh lebih berharga daripada yang mati. Bagaimanapun, ruang cincin hidupnya tidak kecil. Dengan pengalaman ini, Long Chen dengan hati-hati memanen 17 bintang berisi darah, serta mendapatkan lebih dari 20 ular beracun isi darah. Ular-ular itu tidak semuanya bersembunyi di dalam blood fillet stars. Beberapa dari mereka bersembunyi di sekitar rumput atau di celah-celah batu. Mereka sangat licik. Itu membuat penjaga Long Chen naik lebih tinggi, dan dia tidak lagi berani sedikitpun ceroboh. Namun, risiko tinggi datang dengan imbalan tinggi. Long Chen memperkirakan bahwa hanya bintang yang diisi darah ini akan cukup untuk ditukar dengan jutaan poin. Meskipun jutaan poin tidak ada artinya bagi Long Chen sekarang, dia baru saja memasuki ranah rahasia Jiuli, dan saat ini hanya berada di area luarnya. Harta karun seperti itu sudah muncul. Begitu dia mencapai wilayah inti, pasti akan ada beberapa peluang yang menantang surga untuknya. Hanya memikirkan hal itu akan membuat orang merasakan ledakan gairah yang membara. Melihat bahwa tidak ada lagi bahan obat di sekitar, Long Chen mengeluarkan tombak besi dari cincin spasialnya dan menggunakannya sebagai tongkat jalan. Ular racun isi darah telah meningkatkan kewaspadaannya ke puncaknya. Siapa yang tahu hal-hal aneh apa yang ada di sekitarnya? Lebih baik dia berhati-hati. Retak. Dia telah berjalan ketika suara ringan itu terdengar. Long Chen melihat ke bawah untuk melihat bahwa itu adalah tulang. Bertahun-tahun telah berlalu sehingga telah terkikis oleh angin. Melihat bentuknya, itu seperti tulang kaki. Tulangnya agak hitam. Pemiliknya mungkin mati karena racun. Long Chen menghela nafas. Mungkin orang ini berasal dari pembukaan alam rahasia Jiuli sebelumnya atau yang sebelumnya. Kemungkinan besar, orang ini baru saja meninggal setelah masuk. Itu benar-benar kematian yang tidak beruntung, mati bahkan sebelum terbiasa dengan lingkungan sekitar. Long Chen melanjutkan beberapa mil tanpa melihat satu orang pun. Sebelum masuk, Ling Yunzi telah memberitahunya bahwa para murid yang dikirim ke ranah rahasia Jiuli semuanya akan muncul di wilayah yang kurang lebih sama. Tapi, wilayah yang sama itu adalah wilayah yang lebarnya puluhan ribu mil. Jadi kemungkinan bertemu orang lain tidak terlalu tinggi. Selanjutnya, ranah rahasia Jiuli memiliki beberapa celah, jadi Anda akan bertemu dengan murid yang benar dan yang rusak. Monian telah memberitahunya bahwa dia juga akan memasuki alam rahasia Jiuli, tetapi dia tidak mengatakan dari pintu masuk mana dia akan datang. Dia mengeluarkan peta yang dibagikan oleh biarawan kepada setiap muridnya. Peta ini adalah sesuatu yang dibuat dari generasi murid berturut-turut yang memasuki alam rahasia Jiuli. Setiap murid hanya dapat memberikan kontribusi dalam jumlah kecil, tetapi setelah cukup banyak orang menambahkan dan mengkonfirmasi sebagian darinya, itu menjadi sangat akurat. Namun, masih banyak wilayah yang masih samar. Tempat-tempat itu sebagian besar kosong atau memiliki tanda merah. Area kosong atau area yang ditulis dengan warna merah semuanya diklasifikasikan sebagai area berbahaya dengan kemungkinan kematian yang sangat tinggi. Long Chen dengan hati-hati memeriksanya. Sebenarnya ada puluhan daerah berbahaya itu. Menurut sejarah, ranah rahasia Jiuli mulai muncul beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Butuh beberapa upaya sebelum orang akhirnya bisa masuk. Tetapi bahkan setelah bisa masuk, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, bahkan setelah begitu banyak murid elit mereka masuk, tidak ada yang tahu identitas sebenarnya dari ranah rahasia Jiuli. Pada awalnya, beberapa orang yang tidak dikenal telah mengeluarkan papan bertuliskan yang memiliki karakter dari era abadi di atasnya. Setelah melalui buku-buku tebal yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang akhirnya berhasil mengartikan kedua kata itu adalah Jiuli. Satu, sejak saat itu, ranah rahasia itu disebut ranah rahasia Jiuli. Tetapi untuk asal-usul ranah rahasia Jiuli, semua orang hanya menebak-nebak. Tidak ada satupun penjelasan yang pasti. Dengan demikian, mencoba mencari tahu misteri alam rahasia Jiuli telah menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan bagi murid-murid berbakat di era ini. Itu karena dikatakan bahwa siapapun yang bisa mengungkap rahasia ranah rahasia Jiuli akan bisa mendapatkan harta yang tak ternilai, memungkinkan mereka menjadi sosok tertentu. Tapi tentu saja, omong kosong seperti itu hanya digunakan untuk menipu para idiot. Mayoritas orang fokus untuk mendapatkan peluang nyata di dalamnya. Tidak ada yang peduli tentang misteri apa yang terlibat. Long Chen dengan hati-hati terus maju ke depan. Tujuan pertamanya adalah mencapai sesuatu yang disebut makam kuno yang tenang. Itu adalah tempat yang paling dekat dengannya. Dikatakan ada yang abadi terkubur di sana, dan itu seharusnya memiliki peluang yang sangat besar. Selamatkan aku. Saat long Chen berjalan ke depan, seorang wanita compang kemping tiba-tiba bergegas ke long Chen dengan panik total. Bab 313 Jebakan Hina Selamatkan aku. Saat long Chen berjalan ke depan, seorang wanita compang kemping tiba-tiba bergegas ke long Chen dengan panik total. Wanita itu tampak berusia sekitar 20 tahun dan tampak cukup menggoda. Dengan jubahnya berubah menjadi compang kemping, dadanya setengah telanjang, memperlihatkan belahan dadanya yang sangat dalam. Kaki gioknya juga terlihat melalui kain itu, pemandangan yang membuat orang sulit bernapas. Ketika wanita itu melihat long Chen, dia bersinar dengan suka cita dan bergegas ke arahnya, dengan cepat melingkarkan lengannya di lengan long Chen. Mungkin itu karena dia terlalu ketakutan, tapi dia sepertinya tidak memperhatikan dadanya yang telanjang menekan erat lengannya. Dia memohon, kakak magang senior, tolong selamatkan saya. Seseorang mencoba membunuhku. Petik 2. Oh, siapa yang mencoba membunuhmu? Kenapa saya tidak melihat siapapun? Long Chen melihat kekejauhan dan tidak melihat siapapun. Saat long Chen berbalik untuk melihat, ekspresi ketakutan wanita itu lenyap diganti dengan cibiran. Belati dingin muncul di tangannya dan dia pergi untuk menusuknya ke dada long Chen. Saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak. Jika Anda melakukannya, saya tidak akan menahan. Suara long Chen sedingin es. Wanita itu tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di tenggorokannya. Di beberapa titik, tombak di tangan long Chen sedikit menusuk tenggorokannya. Adapun dia, dia baru saja mengeluarkan belatinya dan masih jauh dari tubuh long Chen. Long Chen akan memiliki lebih dari cukup waktu untuk membunuhnya dan kemudian masih menghindari belatinya. Ekspresi wanita itu berubah, tapi dalam sekejap, dia memasang ekspresi cantik dan menyedihkan. Menjatuhkan belatinya, dia memohon, Tolong kakak magang senior, maafkan saya. Saya memiliki segalanya yang dicuri dariku oleh dua murid biara. Bahkan tubuh murniku telah dicuri. Saya malu dan marah, dan itulah mengapa saya ingin membunuh Anda, untuk melampiaskan. Saya juga korban. Petik 2 Setelah mengatakan itu, dia mulai menangis dengan sedih, pemandangan yang akan membuat siapapun merasa kasihan padanya. Tapi long Chen sama sekali tidak tergerak. Dia dengan dingin berkata, Apa menurutmu aku idiot? Hanya dengan melihatmu, aku tahu kamu masih perawan. Anda benar-benar memiliki keberanian untuk mengungkapkan kebohongan liar seperti itu. Apakah Anda meremehkan saya? Petik 2 Siapa long Chen? Dia telah bergabung dengan ingatan Dewa Pil, dan tahu meridian tubuh seperti bagian belakang telapak tangannya. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan jika seorang wanita masih perawan atau tidak? Ah, wanita itu jelas tidak menyangka penglihatan long Chen begitu perseptif. Dia sama sekali tidak seperti Tuan Muda Manja. Dia segera terlihat. Bicaralah, mengapa Anda ingin membunuh saya? Petik 2 Aku, aku, aku harus mati? Aku dikuasai oleh keserakahanku. Mohon maafkan adik junior, karena faktanya aku seorang wanita, bisakah kau mengampuni aku kali ini? Adik perempuan muda bersedia memberikan apa saja untuk Anda. Kalaupun kakak senior menginginkan tubuh adik junior, adik junior mau, pinta perempuan itu. Siapa yang tahu apakah itu disengaja atau hanya karena dia gemetar, tetapi sebagian besar jubah compang campingnya sekarang jatuh lebih rendah lagi, dan seluruh tubuh bagian atasnya dibiarkan terbuka untuk long Chen. Melihat itu, long Chen bisa segera merasakan keinginan tertentu untuk mulai bangkit, tetapi dia langsung menekannya. Bahkan dengan kematian sebelum kamu, kamu masih ingin memainkan permainan kecil ini. Kekuatan spiritual Anda masih beredar, menunggu saya rileks sehingga Anda bisa tiba-tiba membunuh saya. Sayangnya, Anda melebih-lebihkan daya tarik Anda. Tapi itu juga bagus, sekarang kita bisa mengakhiri ini lebih cepat. Tombak long Chen sedikit menusuk ke depan. Tidak, long Chen, jangan bunuh aku. Wanita itu akhirnya benar-benar ketakutan. Dia bisa merasakan niat membunuh yang membekukan tulang long Chen. Seperti yang diharapkan, Anda tahu siapa saya. Cepat bicara, kesabaran saya ada batasnya. Petik dua. Sebenarnya, aku, wanita itu agak ragu-ragu saat dia tergagap. Long Chen hendak mengatakan sesuatu untuk membuatnya bergegas dan ketika dua sosok tiba-tiba muncul, berlari ke arah mereka. Long Chen, kamu pengkhianat hina, tidak tahu malu, sesat, kamu berani meng seorang wanita cantik di siang bolong. Tch, bagaimana Anda menjadi anggota dari jalan benar kami? Cepat lepaskan adik perempuan junior ini. Teriak salah satu dari mereka. Sebelum long Chen bisa mengatakan apapun, wanita itu berteriak, Saudara-saudara magang senior, selamatkan aku. Long Chen ini adalah pengkhianat berhati binatang. Saya menolak untuk dipermalukan, jadi dia benar-benar ingin membunuh saya. Petik dua. Long Chen, cepat lepaskan adik perempuanmu itu. Saya telah merekam penyimpangan Anda pada batu giyok fotografi. Apakah Anda ingin video ini dirilis ke publik? Petik dua. Keduanya adalah murid inti yang mengenakan jubah biara. Tanda di dada mereka itu bertuliskan angka 45. Dengan kata lain, keduanya berasal dari biara ke-45. Long Chen tersenyum. Apakah kalian semua berkolusi? Wanita itu mencibir dan menarik jubahnya, menutupi dadanya. Jika kamu pintar, kamu akan mengambil tombakmu. Kamu pengkhianat mesum yang tidak tahu malu. Petik dua. PFFT. Tombak Long Chen meninggalkan tenggorokan wanita itu. Dia baru saja tersenyum saat merasakan semburan rasa sakit dari dadanya. Tombak Long Chen telah menembus dadanya. Wanita itu menatap dadanya dengan kaget dan tidak percaya. Dia merasakan hidupnya dengan cepat memudar. Kalian semua benar-benar idiot. Anda datang untuk menargetkan saya tanpa mengetahui orang macam apa saya ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa saya tidak pernah tunduk pada ancaman? Petik dua. Long Chen dengan dingin menatap wanita itu. Dengan kecerdasannya, apakah dia benar-benar tidak bisa memahami tipuan kecil mereka? Kedua murid inti itu jelas satu tim dengan wanita itu. Wanita itu pertama-tama bertingkah seperti wanita lemah dan tak berdaya, menggunakan tubuhnya yang setengah telanjang untuk menarik perhatian Long Chen. Jika dia adalah tipe tuan muda yang tidak berpengalaman, dia akan tertarik ke tubuhnya dan kemudian langsung dibunuh oleh serangan diam-diamnya. Tapi karena Long Chen tidak jatuh cinta padanya, wanita itu kemudian mulai bermain. Tapi itu juga telah dilihat oleh Long Chen. Sekarang kedua murid ini datang untuk menggunakan biok fotografi mereka untuk mengancam Long Chen untuk melepaskannya. Tak perlu dikatakan bahwa taktik mereka ini sangat keji. Jika Long Chen membiarkan wanita itu pergi, mereka pasti masih akan menyebarkan sebagian dari video foto giyok itu ke publik untuk merusak nama Long Chen. Jika Long Chen malah membunuhnya, itu akan menjadi lebih buruk. Bahkan jika Long Chen bisa bertahan sampai akhir alam rahasia Jiuli, dia masih akan dihukum berat oleh supermonasteri. Itulah mengapa wanita itu berani mengejek Long Chen. Dia tidak percaya dia akan melakukan apapun padanya. Sayangnya, dia benar-benar tidak mengerti Long Chen. Long Chen tidak pernah tunduk pada ancaman apapun. Dia mungkin takut pada hal-hal lain, tetapi dia tidak takut pada masalah. Dia melemparkan wanita itu ke tanah. Pada saat itu, dia sudah mati, matanya menatap ke langit dengan lesu, penuh dengan kebingungan dan kengganan. Long Chen, kau mengamuk iblis. Kami pasti akan menghukum Anda. Setelah kami mengumumkan ini ke seluruh kata, Anda akan dikejar dan dibunuh oleh seluruh jalan yang benar. Satu orang meraung padanya, tetapi dia sudah berbalik untuk melarikan diri. Orang lain juga sama, tapi mereka pintar, dan mereka tidak lari ke arah yang sama. Mereka telah mendengar Long Chen memiliki kemampuan untuk melawan terpilih, jadi mereka bukan tandingannya. Long Chen harus memilih mana yang akan dikejar, dan yang mana yang akan dilepaskan. Kemudian, dalam keraguannya, dia akan kehilangan kesempatan untuk mengejar salah satu dari mereka. Long Chen mendengus, dan bahkan tanpa memikirkannya, dia menyerang salah satu dari mereka. Orang itu sangat cepat, tetapi dia baru berjalan kurang dari satu mil ketika Long Chen menyusulnya. Murid inti itu tiba-tiba menjadi kaku saat dia dikurung oleh aura pembunuh yang menakutkan. Tombak Long Chen menembus-menembus tubuhnya, kekuatan mengerikan di dalamnya menyebabkan seluruh tubuhnya meledak. Long Chen menangkap diok fotografi yang ada di tangannya dan langsung menghancurkannya berkeping-keping. Kemudian dia tidak berhenti sama sekali sebelum menyerang murid lainnya. Setelah waktu ini, murid inti itu sudah beberapa mil jauhnya. Saat dia berlari, dia juga berteriak. Long Chen, pengkhianat sesat itu, telah dengan jahat membunuh seorang wanita dari jalan yang benar. Dia juga ingin membunuh orang lain untuk membungkam mereka. Semuanya, cepat lihat. Petik 2 Sebagai murid inti, suaranya sangat keras, dan dapat didengar dengan jelas sejauh ratusan mil. Ekspresi Long Chen berubah sedikit. Dia merasakan beberapa aura dengan cepat mengalir ke arah ini. Ada beberapa dari mereka yang auranya lebih kuat. Mereka harus disukai. Dia harus membunuh ini sebelum orang-orang itu tiba, atau mereka akan berhasil mencorengnya. Long Chen dengan cepat meningkatkan kecepatannya, menembak seperti panah yang marah. Orang itu ngeri melihat tombak Long Chen menusuk tepat ke arahnya, dan dia dengan cepat mengangkat senjatanya untuk memblokirnya. Bang! Senjatanya langsung meledak dan dia juga memuntahkan darah saat dia terlempar ke belakang. Di depan kekuatan menakutkan Long Chen, murid inti itu praktis tidak dapat memblokir satu pukulan pun. Long Chen langsung muncul di depannya, tombaknya menusuk ke bawah. Sebuah lubang besar menembus perutnya, dan dia terbang kembali ke sikat, sekarat-sekarat. Namun, bahkan saat dia meninggal, dia terus mengepalkan giyok foto itu di tangannya. Long Chen dengan cepat mengambilnya. Tapi begitu tangannya menyentuh batu giyok. Mati! Dua serangan keras langsung menuju dada dan punggung Long Chen. Mereka sangat cepat sehingga serangan mereka hampir tiba pada saat yang sama dengan suara itu terdengar. Serangan itu sangat cepat, itu berisi kekuatan yang menakutkan. Long Chen secara naluriah menghindar ke samping, dan dua serangan itu bertabrakan, menyebabkan suara ledakan. Long Chen tidak punya waktu untuk melihat siapa yang menyerangnya. Dia membutuhkan giyok fotografi itu. Dia mengulurkan tangannya. Tapi cakar besar tiba-tiba meraih mayat itu sebelum Long Chen bisa meraihnya. Long Chen dikejutkan oleh cakar besar itu, dan segera meninju. Enyahlah, cakar logam besar yang berbeda menyerangnya dari belakang. Long Chen sangat marah. Dia harus mengayunkan tinjunya untuk memblokir cakar lainnya ini. Cakar itu dikirim terbang, tetapi penundaan itu cukup bagi cakar lainnya untuk membawa mayat itu bersama dengan giyok fotografinya. Hahaha, Long Chen, hari ini kita bersaudara akan melihat bagaimana kamu mati. Suara menjijikan yang luar biasa menyebabkan niat membunuh Long Chen meroket. Bab 314 mengadili bencana. Long Chen berbalik untuk melihat ke arah suara itu berasal, dan seperti yang diharapkan, dia melihat dua wajah identik mencibir padanya. Keduanya adalah Bo Sidong dan Bo Sixi, keduanya yang oleh Guoran disebut sebagai orang yang tidak berguna. Dengan wajah mereka yang sangat penuh kebencian dan suara mereka yang sangat menjijikan, Long Chen tidak bisa melupakan mereka bahkan jika dia menginginkannya. Terakhir kali mereka tenggelam ke titik terendah baru dan benar-benar mengutuk Tang Wan Er dengan menjijikan. Akibatnya, mereka nyaris terbunuh. Sekarang mereka hidup dan sehat kembali di depan Long Chen. Hehe, sungguh mengejutkan. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda, Long Chen, sebenarnya adalah pengkhianat mesum. Maka izinkan saya melihat apa yang tercatat di sini agar Anda ingin membunuh orang untuk membungkam mereka. Petik 2. Salah satunya menyentuh giyok fotografi, dan sebuah gambar muncul di udara. Adegan itu adalah Long Chen mengarahkan tombaknya ke tenggorokan seorang wanita yang compang camping dan praktis telanjang. Ekspresi wanita itu menyedihkan, sementara ekspresi Long Chen sedingin es, tidak peduli sedikit pun tentang permintaan menyedihkan wanita itu. Melihat gambar itu, kedua anak kembar itu langsung menyala dan tertawa. Hahaha, hal yang bagus. Kalian bersaudara dengan cepat membuat salinan dari foto giyok ini dan menyebarkannya sehingga semua murid yang benar dapat dengan jelas melihat wajah dari pengkhianat sesat. Petik 2. Pada saat ini, sudah ada enam atau tujuh murid yang juga telah tiba, memandang Long Chen dengan heran. Bo Sidong melemparkan batu giyok foto itu ke salah satu dari mereka. Long Chen mengenali murid itu sebagai murid inti dari biara ke-36 yang datang untuk memprovokasi mereka. Dia yang pertama bertempur, dan akibatnya, dia hampir membuat dirinya sendiri ketakutan saat melarikan diri. Menerima giyok fotografi itu, dia senang dan dengan cepat mengeluarkan lebih banyak giyok fotografi, menyentuhkannya ke giyok fotografi untuk menggandakannya. Orang itu membuat beberapa salinan hanya dalam satu tarikan nafas, dan dia juga tertawa terbahak-bahak karena sensasi balas dendam. Jelas di matanya, giyok fotografi ini bahkan lebih memuaskan daripada melukai Long Chen secara fisik. Long Chen tidak bisa menahan nafas. Apakah ini kehendak langit? Mengapa para idiot yang tidak masuk akal ini yang tidak melakukan hal lain dengan lebih baik selalu mencari masalah untuknya? Long Chen, hahaha, kali ini kamu mati. Kedua anak kembar itu sangat senang. Mereka tidak hanya senang bahwa Long Chen sekarang akan mati di alam rahasia, tetapi lebih karena begitu semua orang meninggalkan dunia rahasia, giyok fotografi ini akan benar-benar mempermalukan biara ke-108. Aku tidak tahu apakah aku akan mati atau tidak, tapi kalian berdua pasti akan mati. Aku, Long Chen, akan bersumpah hari ini bahwa siapapun yang berani mengincarku akan disemprotkan darahnya. Petik 2 Pada saat ini, Long Chen hampir mengamuk. Dia muat dengan para idiot tidak masuk akal yang melecehkannya. Jika ini terus berlanjut, maka kultifasinya akan terus tertahan. Long Chen sangat dibutuhkan untuk tumbuh lebih kuat untuk menghadapi krisis masa depan itu. Para idiot ini sengaja memperlambatnya. Long Chen mengambil satu langkah, menyerang mereka berdua. Devil Decapitator muncul di tangannya, dan Saber Qi yang tak ada habisnya memenuhi langit. Satu pedang menebas, mengejutkan seluruh langit dan bumi. Keinginan yang menakutkan membumbung tinggi. Pedang itu tidak hanya berisi energi Long Chen, itu juga mewakili niat membunuh Long Chen. Kedua si kembar ngeri menyadari Long Chen bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Pedang ini membekukan seluruh langit dan bumi, menguncinya dengan erat di tempatnya. Keduanya berteriak pada saat bersamaan, dan dua perisai baru muncul di depan mereka. Perisai itu tercakup dalam garis bersinar yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan tekanan kuat. Ledakan, keduanya ngeri saat mengetahui bahwa perisai keras mereka yang tak tertandingi terlalu lemah di depan serangan Long Chen. Kedua perisai mereka meledak seperti porselen, sementara pedang Long Chen tidak melambat sama sekali, langsung menebas tubuh mereka. N.O.O.P.F.T. Ceritan mereka dipotong pendek. Kekuatan di pedang Long Chen secara langsung mengubah mereka menjadi daging cincang, darah mereka memenuhi udara. Tiba-tiba, dua tanda Dao mulai terbang ke langit. Namun, mereka ditebas oleh pedang Long Chen. Keinginan Long Chen benar-benar menghancurkan mereka dalam satu pukulan. Dao Mark, kamu benar-benar buta. Anda pergi untuk membantu dua idiot ini. Apakah Anda mencoba membantu kejahatan? Long Chen menghela nafas. Ada lebih dari sepuluh ahli benar yang bergegas ke sini saat ini. Mereka semua ketakutan karena pukulan pedang Long Chen yang menakutkan. Meskipun kedua si kembar itu lebih lemah secara individu di antara difavorit, keduanya sangat pandai bekerja sama. Di dalam supermonasteri, mereka adalah satu-satunya kembaran yang difavoritkan, sehingga hampir semua orang mengenalinya. Sekarang mereka melihat Long Chen membunuh mereka berdua dalam satu pukulan, mereka dipenuhi dengan kengerian. Murid yang dengan gila-gilaan menduplikasi geok fotografi itu sangat ketakutan sehingga dia langsung melarikan diri. Long Chen tidak bisa diganggu untuk mengejarnya. Dia telah melihat kebodohan para murid yang benar ini. Dia tidak punya energi untuk bermain game yang tidak masuk akal dengan mereka. Itu akan menyanyiakan waktunya yang berharga. Dia sudah bersumpah pada dirinya sendiri. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang berani menghalangi jalannya hanya akan memiliki satu nasib dibunuh olehnya. Long Chen, kamu berani membunuh murid benar seperti ini. Apa kamu tidak takut dihukum? Mengamuk salah satu murid inti. Long Chen dengan acu tak acu meliriknya, dan tubuh murid inti itu langsung menegang, merasa seolah-olah aura keras telah menguncinya di tempatnya. Dia merasakan sensasi kematian memenuhi dirinya, dan dia langsung lupa bagaimana bernafas. Setelah meliriknya, Long Chen tidak mengatakan apa-apa lagi sebelum berjalan lebih dalam ke dunia rahasia. Long Chen, kamu pengkhianat hina, tidak tahu malu, mesum. Anda tanpa ampun membantai murid dari sekte yang sama dan ingin pergi begitu saja. Petik 2. Keributan di sini telah menarik banyak murid, dan favorit sekarang berteriak. Ada lebih dari 40 murid inti di sini, serta tujuh difavoritkan, semua memandang Long Chen dengan kaget. Long Chen tiba-tiba berhenti dan menatap semua orang. Ini peringatan pertama dan terakhir saya. Jangan memprovokasi saya, kalian semua bukan lagi anak-anak. Anda semua adalah orang dewasa yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk membedakan yang benar dan yang salah. Jika Anda tidak peduli tentang yang benar dan yang salah dan memutuskan untuk mengangkat tangan Anda terhadap saya, saya tidak akan berbelas kasihan lagi. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Long Chen berbalik untuk pergi. Kurang ajar. Bahkan pengkhianat mesum yang tidak tahu malu berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Apa yang kalian semua tunggu? Bunuh pengkhianat mesum ini bersama-sama untuk menyingkirkan malapetaka bagi jalan yang benar. Orang ini menghunus dua pedang dan menyerbu Long Chen. Pedangnya menusuk punggung Long Chen. Mati. Petik 2. Long Chen bahkan tidak melihat ke belakang. Devil Decapitator mengayun di belakangnya. Orang itu adalah difavoritkan, tapi dia datang kemudian dan tidak melihat Long Chen membunuh si kembar. Lebih jauh lagi, dia praktis menjadi gila karena iri ketika dia mengingat adegan Tang Wan R dan Ye Zikyu, dua wanita cantik yang benar-benar puncak, dengan erat memegang lengan Long Chen. Bagaimana bocah kondensasi darah akhirnya menjadi sombong itu? Jadi dia segera marah sekarang karena Long Chen menghentikan semua orang hanya dengan satu peringatan. Dia berasumsi dengan dia memimpin mereka, akan ada lebih banyak pejuang keadilan. Sayangnya, sepertinya dia tidak menyadari bahwa tidak ada orang di belakangnya yang bergegas maju bersamanya. Seketika pedang Long Chen terayun, langit dan bumi disegel rapat, dan mengamuk, destruktif akan langsung turun. Dia segera menyadari bahwa dia ingin mati. Keinginan tak terkalahkan semacam itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh terpilih. Sekarang dia akhirnya ingat rumor bahwa Long Chen memiliki kekuatan bertarung yang terpilih. Pedang tersilang, orang itu sebenarnya sangat kuat. Bahkan saat diselimuti oleh keinginan Long Chen, dia masih bisa menenangkan sarafnya. Pedangnya terayun membentuk busur. Sebuah salib besar muncul di depannya, dengan keras menghantam pedang Long Chen. Tapi orang itu ngeri melihat serangan kuatnya benar-benar hancur di depan pemenggal iblis Long Chen. Pedangnya tidak berhenti sama sekali sebelum mencapai dadanya. Darah dan daging meledak. The Favoret terbunuh begitu saja. Tanda Dao tembus pandang mulai melayang ke langit, ingin melarikan diri. Devil Decapitator sekali lagi mengayun, dan tanda Dao itu langsung meledak, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Long Chen benar-benar terlalu kejam. Tidak hanya dia membunuh orang, tapi dia juga menghancurkan tanda Dao mereka yang tak tertandingi. Jika murid inti biasa bisa mendapatkan tanda Dao, mereka memiliki kesempatan 10% untuk menjadi favorit baru. Long Chen secara alami tahu itu. Namun, para idiot di depannya ini tidak layak dia menyerahkan kesempatan itu kepada mereka. Pedang Long Chen telah menyerang tanpa ampun, mengejutkan semua orang. Dia membunuh Favoret tanpa mengedipkan mata, bahkan tidak menatapnya. Arogansi macam apa itu? Tentu saja, tidak semua orang di sini idiot. Meskipun mereka semua telah melihat gambar itu dari geok fotografi, mereka belum melihat keseluruhan video. Mereka meragukan apa yang sebenarnya terjadi. Dan sekarang mereka secara pribadi melihat betapa kuat dan bangganya Long Chen. Apakah dia benar-benar memiliki niat cabul terhadap seorang wanita, terutama wanita yang, sebenarnya, hanya berpenampilan biasa saja. Long Chen telah memperingatkan mereka, memberi tahu mereka untuk membedakan apa yang benar atau salah dengan sendirinya. Beberapa orang sudah bisa mengatakan mungkin ada beberapa skema yang tidak diketahui yang terjadi di sekitar Long Chen. Namun, bagaimanapun, fakta bahwa Long Chen telah berulang kali membunuh murid yang benar berarti dia tidak akan bisa melarikan diri. Tidak peduli alasan apa yang dia miliki, membunuh Tiga Favoret adalah kejahatan yang tidak akan pernah bisa dia bersihkan. Setelah membunuh disukai itu, Long Chen, yang tidak berbalik dari awal sampai akhir, sekali lagi melanjutkan berjalan. Tiba-tiba, tepuk tangan terdengar, dan suara yang sangat akrab dengan Long Chen terdengar. Tidak buruk, tidak buruk, Long Chen, kamu sekali lagi menjadi sedikit lebih kuat. Sangat berharga bagi saya untuk menghabiskan begitu banyak waktu saya yang berharga untuk menemukan Anda. Petik 2 Semua orang terkejut. Pada titik tertentu, seorang pria berjubah hitam dan suram, yang rambut hitamnya jatuh ke bahunya, muncul di kejauhan. Pria itu sepertinya muncul entah dari mana, dan tidak ada yang menyadari bahwa dia telah berada di sana sampai sekarang. Jalan yang rusak Ketika mereka melihat tanda berwarna darah, berbentuk tulang di jubahnya, semua ekspresi mereka berubah. Jantung mereka tanpa sadar berdebar kencang dan mereka semua mundur beberapa langkah. Bahkan murid Long Chen menyusut ketika dia melihat siapa itu. Tangan kanannya mencengkram Devil Decapitator. Yin Luo Petik 2 Bab 315 melawan Yin Luo Pria itu adalah Yin Luo. Dengan jubah hitamnya yang mengembang ke belakang, dia tampak seperti iblis yang keluar dari neraka. Yin Luo saat ini tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Long Chen, apa kamu tidak akan mengatakan apapun setelah melihat teman lamamu? Yin Luo tersenyum. Tapi senyuman itu sangat sedingin es. Dan suaranya seperti es yang menusuk telinga mereka, menyebabkan orang-orang merasakan dingin di tulang mereka. Hanya dengan berdiri di sana, meskipun dia hampir 300 meter jauhnya, para murid yang benar itu semua merasa takut dan gentar, masing-masing dari mereka mundur lebih jauh ke belakang. Bahkan The Favourite tidak bisa menahan diri untuk mundur. Mereka bisa merasakan kebencian yang menggulingkan surga yang membumbung keluar dari dirinya. Yin Luo, kamu tidak buruk. Hanya dalam beberapa bulan, kaki ketiga Anda telah tumbuh selama ini. Petik 2. Long Chen juga terkejut dengan penampilan Yin Luo. Aura Yin Luo tidak seperti dulu, itu jauh lebih kuat. Tapi terhadap musuh yang kebenciannya telah tenggelam ke dalam tulang mereka, Long Chen mengikuti satu aturan, jika dia bisa membuat mereka marah sampai mati dengan satu kalimat, dia pasti tidak akan menggunakan kalimat kedua. Yin Luo. Murid-murid yang saleh itu semua terkejut, mata mereka dipenuhi teror. Nama Yin Luo adalah sesuatu yang diketahui oleh semua murid yang benar. Saat itu, mereka telah mendengar bahwa seorang ahli top telah muncul di salah satu pertempuran benar dan rusak. Biara ke-108 telah meminta bantuan dari biara pertama, dan biara pertama telah mengirimkan seorang terpilih. Namun, melalui beberapa saluran pintu belakang, bocor bahwa terpilih ini telah diberitahu oleh surat rahasia dari biara pertama yang menghentikannya. Dikatakan bahwa biara pertama pasti telah mendengar desas-desus tentang seorang murid yang sangat kuat yang muncul di jalan rusak, seorang jenius sekali dalam seribu tahun. Sosok seperti itu adalah seseorang yang hanya ahli pada level Hantianyu yang bisa bertarung. Namun, saat itu, Hantianyu berada dalam pengasingan dan tidak bisa pergi berperang. Yang terpilih itu kemudian membuat alasan acak, tiba setelah pertempuran berakhir. Tentu saja, itu tidak disengaja, tetapi sepenuhnya disengaja. Itu adalah perintah biara pertama. Mereka semua tahu betapa menakutkannya para ahli di level yang sama dengan Hantianyu. Hidup dan mati biara ke-108 tidak berarti apa-apa bagi mereka, dan mereka tidak ingin kehilangan seorang terpilih. Itu juga mengapa kemudian, ketika Tufang pergi untuk mengajukan keluhan, biara pertama telah mengulurkan tangannya dan sepenuhnya menekan masalah tersebut. Sayangnya, tidak ada yang 100 persen. Ada banyak orang yang ingin tahu, dan itu terutama berlaku untuk orang-orang bosan yang tidak punya pekerjaan lain. Mereka semua berhasil mencari tahu apa yang terjadi di balik layar. Rupanya, seseorang bernama Monian telah muncul selama pertempuran itu untuk memblokir Yin Luo. Namun, kemudian, ketika mereka mendengar bahwa Long Chen dan Monian telah bekerja sama untuk mengalahkannya dan bahkan memutuskan salah satu kakinya, semua orang hanya menertawakannya sebagai lelucon. Hal utama yang terjadi dalam pertempuran itu juga diam-diam ditekan oleh Ling Yun Xi. Dia tidak ingin Long Chen terlalu mencolok, karena itu bisa merugikannya. Tetapi setelah pertempuran itu, tidak ada seorang pun di jalur benar yang tidak tahu nama Yin Luo. Dia adalah seseorang yang setingkat dengan Han Tianyu, seorang ahli top di antara terpilih, seseorang yang belum pernah bertemu orang di alam yang sama yang bisa memblokir lebih dari 10 pukulannya. Pria di depan mereka ini adalah ahli top pat rusak, seseorang yang bisa membunuh murid inti seperti membunuh ayam. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Bahkan favorit akan dibantai di depan Yin Luo. Mereka ingin lari, tapi mereka juga agak enggan. Bagaimanapun, mereka adalah ahli jalan yang benar, orang-orang dengan prestise dan wajah mereka sendiri. Mereka tidak bisa lari ketakutan. Mereka berkata pada diri sendiri bahwa mereka tidak bisa lari. Namun, kaki mereka tidak mendengarkan, dan mereka terus-menerus mundur sampai mereka berada satu mil jauhnya. Tapi mendengar jawaban Long Chen membuat mereka kaget. Apakah rumor itu benar dan kaki Yin Luo telah diputus? Mulutmu masih sangat tidak disukai. Apakah Anda mencoba membuat saya marah dengan sengaja? Yin Luo berdiri di sana dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, menatap dingin ke arah Long Chen. Jangan membuat dirimu menjadi dewa yang agung. Seorang dewa tidak akan melemparkan kaki pucat mereka ke medan perang. Long Chen dengan jijik kembali menatapnya. Dia tidak menyukai tampilan sombong dan pamer seperti ini yang bahkan tidak memiliki konten apapun. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lari lagi. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah bertarung habis-habisan. Huff, sekarang kamu tidak memiliki bantuan monian atau seni rahasia wanita itu. Aku ingin melihat berapa banyak seranganku yang bisa kamu blokir. Ruang berdengung, dan sosok ilusi muncul di belakang Yin Luo. Sepertinya dewa iblis merasuki tubuhnya, dan tanah bergetar hebat. Meskipun Yin Luo membenci Long Chen, dia tidak meremehkannya. Alasan dia bergegas ke area pintu masuk jalan benar ini begitu dia memasuki ranah rahasia Jiuli adalah untuk melihat apakah dia bisa bertemu dengan Long Chen. Dan rupanya keberuntungannya praktis menantang surga. Begitu dia tiba di daerah ini, dia merasakan pertempuran dan segera memperhatikan Long Chen. Meskipun Long Chen masih di puncak kondensasi darah, dia tidak berani meremehkannya sedikitpun. Jika dia ingin membunuh Long Chen, dia harus melakukannya secepat mungkin. Jika tidak, jika mereka bertempur terlalu lama, mereka akan menarik terlalu banyak ahli dari jalan yang benar. Bahkan jika dia lebih sombong, dia tidak akan dengan arogan melawan seluruh elit supermonaster itu. Jika dia akhirnya menggambar di atas hantianyu, maka meskipun dia tidak akan takut padanya secara satu lawan satu, dia pasti masih akan mati jika dia dikelilingi oleh sekelompok besar terpilih. Jadi auranya langsung melompat ke puncaknya. Long Chen juga tidak berani ceroboh. Pada saat yang sama ketika Yin Luo melepaskan auranya, Long Chen juga memanggil cincin surgawi, dan sebuah bintang muncul di matanya. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa memanggil armor pertempuran Feng Fu di dalam ranah rahasia Jiuli berbeda dari dunia luar. Di sini, seolah-olah surga dan bumi memberkatinya, dan kekuatannya meningkat bahkan lebih besar daripada jika dia berada di dunia luar. Begitu dia memanggil armor pertempuran Feng Fu, aura menakutkan meletus, membentuk pilar cahaya yang mengjulang ke langit, membelah awan. Siapapun dalam jarak seribu mil bisa melihatnya. Astaga, mengerikan sekali. Murid-murid yang saleh yang berada satu mil jauhnya melihatnya dengan kaget. Semua ini, hanya dari mereka berdua yang melepaskan aura mereka. Langit dan bumi sudah mulai melengkung. Tanah di bawah kaki mereka tertutup retakan yang langsung menyebar sejauh ratusan mil. Setelah terkena tekanan besar dari mereka berdua, murid-murid itu sekali lagi mundur. Pada saat yang sama, semakin banyak murid yang tertarik pada adegan ini. Kedua aura mereka memanjat dengan gila, memberikan sensasi dua monster kuno yang saling mengaum, mencoba menekan yang lain. Tapi Yin Luo terkejut melihat bahwa dia, seseorang di heaven stage ke-9 transformasi tendon, tidak dapat menggunakan auranya untuk menekan longchen. Aura khusus ini adalah sesuatu yang pada dasarnya adalah kis seseorang yang dilengkapi dengan keinginan mereka. Itu membentuk semacam tekanan spiritual. Itu adalah teknik terhebat untuk menekan orang bahkan tanpa berkelahi. Basis kultifasi longchen jauh, jauh lebih lemah dari Yin Luo. Tapi kemauannya tampaknya tidak terbatas, dan itu hampir seperti pedang yang bertujuan menembus kubah langit, tidak ada yang bisa memblokirnya. Longchen menggunakan keinginannya untuk menambah kinya, berhasil memblokir aura Yin Luo. Namun, dia hanya mampu menahan Yin Luo. Tidak mungkin bagi longchen untuk menekannya. Kebencian Yin Luo terhadap longchen telah mencapai puncaknya. Tanpa membunuh longchen, dia tidak akan bisa menghapus rasa malu karena kakinya terpenggal. Dia telah berencana untuk menghancurkan longchen dalam tubuh dan jiwa, ingin dia merasakan keputus asaan tanpa akhir, untuk menghancurkannya seperti menghancurkan semut. Untuk mencapai keinginan ini, dalam beberapa bulan terakhir, Yin Luo telah dengan gila-gilaan meningkatkan basis kultifasinya, meningkatkannya ke tahap surga transformasi Tendon ke-9. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa semua pekerjaan pahitnya, penderitaannya siang dan malam, penggunaan semua jenis racun untuk memperkuat Tendonnya, masih tidak dapat memungkinkannya untuk menekan longchen yang hanya berada di kondensasi darah. Kemarahannya benar-benar meledak. Mati! Yin Luo tiba-tiba mengeluarkan tombak emas yang terlihat sama persis dengan yang lama. Namun, Rune yang menutupi itu membuat auranya lebih kuat dari sebelumnya. Selain kakinya putus, hal yang paling membuatnya marah adalah bahkan senjatanya telah hilang. Sektenya harus secara khusus meminta seorang guru tempa untuk bekerja siang dan malam untuk membuat tombak baru ini pada waktunya untuk ranah rahasia Jiuli. Tombak ini telah menghabiskan banyak sekali sumber daya berharga. Hanya kepala tombak yang memiliki empat inti kristal magikal bis peringkat tinggi yang tertanam di dalamnya. Semuanya digunakan untuk menambah bobotnya. Tombak ini memiliki berat 1.080.000 pound. Setelah Rune-nya diaktifkan, mengeluarkan energi di dalam inti kristal itu, berat tombak itu akan semakin meningkat 30%. Terakhir kali, Yin Luo dirugikan karena berat senjatanya. Kali ini dia tidak akan membuat kesalahan yang sama. Tombaknya melesat di udara, menjerit saat menghantam Longchen. Seolah-olah tombak itu bisa menghancurkan dunia. Longchen belum pernah menjadi kuburan ini sebelumnya. Yin Luo sekarang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Menempel di tanah, Devil Decapitator mengayunkan busur yang dalam. Selama busur itu, kekuatan Longchen sendiri meningkat, melewati kekuatan fisiknya saja. Ini adalah teknik sirkulasi yang sangat mendalam yang dia pelajari dari Valet Gail Sabre. Itu memungkinkan kekuatannya sendiri menumpuk berulang-ulang. Tapi dia juga perlu menghitung dengan hati-hati di mana pedangnya akan mendarat. Begitu pedangnya mencapai targetnya, energi yang ditumpangkan itu akan mencapai puncaknya dan meledak. Ledakan. Devil Decapitator menghantam tombak Yin Luo. Tanah benar-benar meledak, dan gelombang besar bumi langsung menyapu sejauh seratus mil. Murid-murid yang jauh dan menyaksikan itu langsung terkubur oleh gelombang bumi yang menakutkan itu. Faktanya, beberapa murid inti yang lebih lemah langsung pingsan karena benturan. Saat pemenggal iblis Long Chen bertabrakan dengan tombak itu, dia dikirim terbang kembali, pedangnya meninggalkan tangannya. Long Chen merasa seolah-olah organnya membalik di dalam dirinya, dan dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, hampir muntah darah. Serangan yang satu itu langsung menyebabkan dampak internal yang parah. Yin Luo terlalu kuat. Sekarang dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya, Long Chen tidak dapat memblokir satu pun dari serangannya, bahkan dengan kekuatan armor pertempuran Feng Fu yang meningkat. Itu membuat Long Chen merasakan ledakan ketidakberdayaan. Dia sekarang telah terlempar jauh. Jika dia tidak segera menerobos, dia pasti akan mati di sini. Huff, rasakan salah satu serangan ku yang lain. Yin Luo berteriak, mengangkat tombaknya lagi. Kali ini, semua rune di tombaknya menyala, dan itu membawa tekanan yang mengerikan saat itu menghantam Long Chen. Long Chen dengan dingin mendengus dan membentuk segel tangan di depannya, kekuatan spiritualnya menyebar. Little Snow, keluar dan bunuh dia. Petik 2. Bab 316 Jubah Tulang Ilusi Ruang bergetar hebat, dan sosok besar muncul di depan Long Chen. Begitu sosok itu muncul, ia membuka mulutnya dan meludahkan bola sepanjang kaki ke arah Yin Luo. Bola itu melepaskan ledakan sonic yang menusuk telinga. Jika Anda melihatnya dengan cermat, Anda akan melihat bahwa bola ini terdiri dari jutaan bila angin kecil yang sangat kecil, sehingga hampir tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya itu mengelilingi pusat bola itu, di tengahnya ada cairan mirip lava yang berputar dengan cepat. Tentu saja, sosok itu adalah salju kecil. Long Chen sudah lama memberitahu Little Snow untuk bersiap. Salju kecil sudah menyimpan cukup energi, dan begitu dia muncul, dia melepaskan serangan yang kuat. Bola itu adalah salah satu teknik warisan Little Snow. Itu adalah serangan terkuatnya. Ini adalah pertama kalinya salju kecil mengeluarkan serangan kekuatan penuh sejak maju ke peringkat keempat. Yin Luo tidak menyangka Long Chen memiliki gerakan seperti itu, dan karena lengah, tombaknya tidak berhasil memblokirnya. Sekarang akan mengenai dadanya. Jubah tulang ilusi, sosok seperti hantu langsung melilit Yin Luo, dan sepertinya dia telah dibungkus dengan tulang yang padat. Ledakan. Serangan Little Snow meledak saat bertabrakan dengan tubuh Yin Luo. Saat itu juga, jutaan bila angin melonjak ke segala arah. Sampah. Long Chen terkejut karena serangan Little Snow sangat menakutkan. Pisau angin itu tidak membedakan antara musuh atau dirinya sendiri. Jika dia dipukul, bukankah dia akan berubah menjadi daging cincang? Saat Long Chen bersiap untuk mengedarkan energinya untuk membela diri, penglihatan Long Chen menjadi gelap. Salju kecil. Dia tiba-tiba menyadari bahwa salju kecil telah memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri. Bang. Long Chen tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya bergetar, dan salju kecil sepertinya berjatuhan di udara. Long Chen dengan erat memegang salah satu gigi Little Snow. Setelah beberapa napas, salju kecil membuka mulutnya, membiarkan Long Chen melihat apa yang terjadi lagi. Salju kecil. Long Chen melompat keluar dan hal pertama yang dia lihat adalah salju kecil berlumuran darah, banyak luka terbuka di tubuhnya. Jelas bahkan Little Snow sendiri tidak dapat memblokir serangan mengerikannya sendiri. Little Snow lebih merupakan pejuang jarak jauh, dan kekuatan pertahanannya sendiri tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan serangannya. Langkah yang bagus, benar-benar langkah yang bagus. Sebuah suara terdengar dari selas-sela gigi yang terkatuk rapat. Long Chen berbalik untuk melihat ke arah suara itu dengan kaget. Saat ini, langit yang penuh debu akhirnya memudar. Area beberapa mil telah berubah menjadi bubuk oleh serangan salju kecil. Di kejauhan ada seorang pria berlumuran darah, dengan sinis menatap Long Chen. Orang itu adalah Yin Luo. Pakaian Yin Luo telah dipotong berkeping-keping oleh bila angin yang menakutkan itu, dan ada luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Tidak ada satu inci pun dari kulitnya yang utuh. Wajahnya yang tampan dipenuhi luka, dan bibirnya terbuka dengan ganas. Ketika dia membuka mulutnya, Anda bisa melihat semua giginya, gambar yang menakutkan. Yin Luo terkejut dan marah. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Long Chen adalah penjinak binatang yang mampu mengendalikan Magical Beast peringkat keempat hanya dengan basis budidaya kondensasi darah. Beast Tamers memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Mereka mampu membuka ruang spiritual dan menempatkan tanda spiritual pada Magical Beast untuk menjadikan mereka budak mereka. Teror Beast Tamers memang tak perlu diragukan lagi. Tapi tidak peduli seberapa kuat Beast Tamers, mereka semua memiliki satu titik lemah yang fatal. Itu adalah selain kekuatan spiritual mereka yang kuat, mereka pada dasarnya tidak memiliki kekuatan menyerang. Tubuh fisik mereka semuanya sangat lemah. Itu adalah fakta yang tidak pernah diperdebatkan selama ini. Kembali selama pertempuran benar dan rusak, Yin Luo telah diserang secara diam-diam oleh salju kecil, tetapi pada saat itu, dia tidak pernah curiga bahwa salju kecil terhubung ke Long Chen. Tubuh Long Chen sangat kuat. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi penjinak binatang yang lemah secara fisik? Tidak ada kartu truf Long Chen yang pernah mengejutkan Yin Luo. Hanya status bistamer miliknya yang diluar ekspektasinya. Jika dia tidak membudidayakan ilusori Bonrobe, teknik rahasia jalur rusak, dalam beberapa bulan terakhir, dia pasti sudah mati. Dia sebelumnya telah menguji kekuatan jubah tulang ilusi miliknya. Bahkan serangan kekuatan penuh dari ahli penempaan tulang delapan temper tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Tapi ilusori Bonrobe yang sangat kuat itu hanya mampu memblokir kurang dari setengah serangan Little Snow sebelum meledak. Awalnya, dia berencana menghancurkan Long Chen seperti diabak. Tapi sekarang dia hampir mati baginya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Mati, Yin Luo meraung, dan tanda hitam menyala di dahinya. Lukanya benar-benar cepat sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tombaknya sekali lagi menghantam Long Chen. Long Chen buru-buru pergi untuk memblokir. Dia ngeri saat menyadari bahwa Yin Luo sekarang telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk sementara menekan lukanya. Kekuatannya tidak turun sedikitpun. Tombaknya mengandung kekuatan penghancur gunung. Long Chen tidak dapat memblokirnya dan dikirim terbang kembali, menabrak tubuh Little Snow. Kemudian salju kecil juga diangkat dan dikirim terbang dengan kekuatan yang menakutkan itu. Long Chen memuntahkan darah. Sekarang perbedaan antara dia dan Yin Luo terlalu lebar. Bahkan dengan Feng Fu Battle Armor dan Divine Ring, dia tidak dapat memblokir kekuatan mengamuknya, dan semua organ internalnya terluka parah. Little Snow juga tidak jauh lebih baik. Ledakan bila angin itu telah menutupinya dengan luka karena terlalu dekat. Beberapa lukanya sampai ke tulang. Jika luka di perutnya lebih lebar, itu mungkin untuk melihat bagian dalamnya. Pertahanan adalah titik lemah salju kecil. Hal utama adalah bahwa Long Chen telah meremehkan kekuatan serangan Little Snow, yang menyebabkan kecelakaan ini. Salju kecil, ayo lari. Long Chen tiba-tiba melompat ke punggung salju kecil, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk berkomunikasi dengannya. Mereka saat ini tidak dapat mengalahkan Yin Luo. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan menjadi orang yang mati. Meskipun ada puluhan murid benar yang mengawasi ke samping, Long Chen tidak berharap mereka datang membantu. Fakta bahwa mereka juga tidak bergerak untuk menyerangnya sudah cukup baginya untuk menghitung berkatnya. Melihat situasi dan menemukan kesempatan untuk lari adalah cara raja. Meskipun keinginan dalam jiwanya tidak ingin dia lari, Long Chen tidak akan membiarkan dirinya dikendalikan seperti itu. Dia adalah Long Chen, bukan Dewa Pil. Dia tidak peduli dengan wajah. Dia peduli tentang hidup. Jika mereka bertarung sampai akhir, hasilnya pasti akan berakhir dengan kematian mereka. Little Snow melesat seperti sambaran petir, melarikan diri sejauh lima mil dalam sekejap. Kamu ingin lari? Ini tidak semudah itu. Yin Luo mendengus dan dengan satu langkah, dia tiba-tiba muncul di belakang mereka. Kecepatannya benar-benar mengkhawatirkan. Long Chen mengira bahwa dengan kecepatan Little Snow, mereka akan dapat dengan cepat membuang Yin Luo. Dia tidak pernah membayangkan Yin Luo bisa menggunakan semacam gerak kaki untuk meningkatkan kecepatannya ke tingkat ini. Dia sama sekali tidak kalah dengan Little Snow. Jika salju kecil masih dalam kondisi puncaknya, dia akan sedikit lebih cepat dari Yin Luo. Tapi sekarang, salju kecil dipenuhi luka-luka. Itu sangat memengaruhi kecepatannya. Adapun Yin Luo, dia menggunakan semacam teknik rahasia untuk menekan lukanya. Dia dengan cepat menyusul. Long Chen merasa kedinginan. Jika Yin Luo menyusul, maka mereka benar-benar mungkin akan dikutuk. Dengan lambayan tangannya, bola api biru muncul di tangannya. Nyala api itu dengan cepat tumbuh lebih besar saat Long Chen menuangkan lebih banyak energi apinya. Ketika bola itu akhirnya panjangnya satu kaki, suhunya yang menakutkan menyebabkan ruang melengkung. Tanaman yang dia lewati langsung berubah menjadi abu. Pil blaze menelan pegunungan. Bola api itu sekarang berisi semua energi pil flame Long Chen. Itu terbang kembali ke Yin Luo yang dekat di belakang, tanah yang dilewatinya langsung menjadi hitam. Teknik kecil semut. Yin Luo mendengus dan memanggil jubah tulang ilusi itu. Dia juga menghancurkan tombaknya pada bola api itu. Ledakan. Nyala api langsung meledak, dan gelombang panas yang mengerikan melesat, memanggang seluruh daratan sejauh satu mil. Bahkan udara seolah menyala. Api yang menakutkan itu menyelimuti Yin Luo, tetapi jubah tulang ilusi milik Yin Luo masih menahannya di luar. Itu tidak dapat menyebabkan dia terluka. Nyala api itu mungkin kuat, kemungkinan besar menimbulkan ancaman fatal bagi murid inti, tetapi untuk disukai, itu tidak bisa dihitung sebanyak itu, apalagi Yin Luo, terpilih di antara terpilih. Namun, Yin Luo tahu Long Chen sangat licik dan tidak berani ceroboh. Jadi dia akhirnya membuang-buang ki spiritual daripada membiarkan api itu mencapai tubuhnya. Tapi kemudian menyadari bahwa nyala api itu hanyalah api binatang biasa dan tidak menimbulkan ancaman baginya, Yin Luo tidak bisa membantu mendengus. Sebelum nyala api menyebar, dia menyerbu dari depan. Di matanya, ini hanyalah perjuangan ranjang kematian Long Chen. Dia hanya mengulur-ulur waktu yang tak terelakkan. Tapi begitu dia keluar dari api itu, matanya langsung terbuka. Tombak petir sepanjang 30 meter tiba-tiba muncul di depannya. Kehendak destruktif datang darinya yang menyebabkan Yin Luo merasa kedinginan. Sekarang dia menyadari mengapa Long Chen akan menggunakan api binatang seperti itu untuk menyerangnya. Serangan tak berguna miliknya itu telah disiapkan untuk serangan sungguhan ini. Segalanya terjadi terlalu cepat, dia baru saja keluar dari api ketika tombak petir itu mencapai dia. Dia tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa mengandalkan tombaknya sendiri untuk memblokir. Bang! Tombak petir itu menghantam tombak Yin Luo dengan keras. Pada saat itu, itu benar-benar meledak, dan kekuatan gunturnya yang mengamuk melahap Yin Luo. Ahaha! Yin Luo menjerit menyedihkan. Dia bisa memblokir energi luar, tetapi dia tidak dapat memblokir kekuatan petir. Bagaimanapun, kekuatan guntur Long Chen berasal dari langit dan bumi, dan itu sangat mengamuk. Yin Luo awalnya menggunakan teknik rahasia untuk menekan lukanya. Saat energi mengamuk menyapu dirinya, dia tidak dapat menekannya lagi. Luka-luka tua itu semua terbuka, darahnya berceceran. Chen panjang! Dapatkan offer di sini dan mati! Petik 2. Yin Luo benar-benar gila, tombak petir Long Chen terlalu kuat. Jika itu terjadi pada waktu biasa, itu tidak akan menjadi ancaman nyata baginya. Tapi saat ini, itu menyebabkan dia tidak bisa menahan lukanya. Jika dia tidak bisa membunuh Long Chen dalam waktu singkat sekarang, dia tidak akan memiliki energi untuk mengejarnya, dan usahanya untuk membunuhnya kali ini akan gagal. Secara paksa menahan rasa sakit hebat yang melanda tubuhnya, Yin Luo meraum dengan marah, dan semua energinya meledak. Kecepatannya didorong ke puncaknya saat dia bergegas ke Long Chen. Long Chen tidak bisa menahan keterkejutan. Yin Luo benar-benar terlalu menakutkan. Sekarang Yin Luo hanya beberapa saat lagi, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dia mengeluarkan Devil Decapitator, bersiap untuk menjalani pertarungan terakhir. Tiba-tiba, sebuah panah besar melesat ke arah Yin Luo. Bab 317 Kekuatan Void Breaker Crossbow Tiba-tiba, sebuah panah besar melesat ke arah Yin Luo. Panah itu sepanjang 3 meter, tampak seperti tombak. Ada banyak alur di atasnya, dan saat terbang, praktis tidak ada suara. Itu adalah panah hantu. Sampah. Pada saat Yin Luo merasakannya, panah besar itu hampir mencapai perutnya. PFFT Panah besar itu melesat menembus bahu Yin Luo. Kekuatan dibaliknya secara langsung mematahkan perlindungan ki spiritual Yin Luo dan melumat bahunya. Long Chen senang dan melihat kekejauhan untuk melihat Guoran memegang busur silang di gunung 10 mil jauhnya. Selama bulan-bulan sebelumnya, Guoran telah mengkonsumsi semua pil obat yang telah disuling khusus oleh Long Chen untuknya. Basis budidayanya telah mencapai tahap surga ke-6 dari transformasi tendon. Selanjutnya, Long Chen memberinya pil obat yang memperkuat tubuh fisiknya. Sekarang dia bisa menggunakan busur silang tanpa merasakan tekanan apapun. Kembali ketika Long Chen dan Yin Luo mulai berkelahi, Guoran segera mengenali aura familiar itu dan bergegas. Dia tiba tepat pada waktunya untuk melihat Long Chen dikejar oleh Yin Luo. Dia buru-buru mengeluarkan panahnya, dan setelah menghitung kecepatan Yin Luo ke dalam persamaan, dia telah menembakkan panahnya yang praktis surgawi. Meskipun Guoran sendiri tidak memiliki kekuatan bela diri yang kuat, panah otomatisnya adalah sesuatu yang dia buat secara pribadi, dan sekarang dia dapat mengendalikannya hingga detail sekecil apapun. Itu memungkinkan dia untuk mematahkan bahu Yin Luo. Dan itu hanya karena Yin Luo sangat kuat. Jika itu adalah difavoritkan secara acak, mereka pasti akan terbunuh oleh panah Guoran. Guoran tidak bisa menahan perasaan menyesal karena dia tidak membunuh Yin Luo dengan panahnya. Jika dia bisa menggunakan satu panah untuk membunuh seorang jenius sekali dalam seribu tahun, namanya pasti akan menyebar seperti api. Bagus, Long Chen mengacungkan jempol pada Guoran. Panah Guoran benar-benar sempurna. Sudut dan waktunya semuanya sempurna, dan mustahil untuk mempertahankannya. Setiap terpilih mungkin telah mati karena memiliki jenis serangan. Itu karena bahkan Long Chen tidak memperhatikan panah itu sampai panah itu tiba. Bahu Yin Luo rusak parah, dan bahkan tulangnya terlihat. Devoid beriaking crossbow dan anak panahnya sangat menakutkan, menyebabkan Yin Luo berkeringat ketakutan. Jika reaksinya sedikit lebih lambat, perutnya akan menembus langsung. Meskipun dia tidak akan mati karena itu, dia akan langsung kehilangan semua kemampuan bertarungnya. Dia hanya akan bisa melarikan diri dengan menyedihkan. Suara samar seperti dengung lalat terdengar saat panah besar lainnya melesat ke Yin Luo. Anak panah ini melesat seperti kilat, tapi suaranya sangat kecil. Bahkan Yin Luo pun terkejut. Namun, kali ini dia sudah siap. Tidak peduli seberapa cepat panah ini, itu tidak dapat mengancamnya. Tombaknya mengayun dan menghancurkan anak panah itu. Dia dengan dingin melirik Guoran sejenak sebelum mengabaikannya untuk terus mengejar Long Chen. Long Chen sudah beberapa mil jauhnya. Di matanya, membunuh Long Chen lebih penting dari apapun. Yin Luo sangat cepat. Meskipun berlumuran darah dan luka parah di bahunya, kecepatannya masih sedikit lebih besar dari salju kecil yang terluka. Dia segera menyusul mereka. Guoran sekali lagi menembakkan anak panah, tetapi masih dipatahkan oleh tombak Yin Luo. Guoran tahu bahwa Void Breaking Arrows miliknya hanya kuat dalam hal serangan diam-diam. Begitu seseorang berjaga, itu tidak lagi menimbulkan ancaman apapun. Itu terutama berlaku terhadap terpilih yang kuat seperti Yin Luo. Anak panahnya bahkan tidak bisa memperlambatnya sekarang. Yin Luo, idiot, kamu berani menyerang wilayah jalan benar kita. Apakah Anda menantang seluruh jalan yang benar? Petik 2 Melihat Yin Luo mengabaikannya untuk mengejar Long Chen, serta bagaimana salju kecil berlumuran darah dan ekspresi muram Long Chen, Guoran tahu ini bukan situasi yang baik. Dia berteriak sekeras yang dia bisa untuk menarik para ahli di sekitarnya. Akan lebih baik jika dia bisa menarik Han Tianyu, karena saat itu, Yin Luo akan tamat. Ekspresi Yin Luo tenggelam. Saat ini, dia hanya berjarak 100 meter. Mengambil napas dalam-dalam, sosok ilusi di belakangnya menghilang, dan energi yang menakutkan memenuhi langit dan bumi. Sial, ini sekali lagi menggunakan energi alam. Long Chen terkejut. Perasaan ini terlalu familiar. Itu adalah kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh para ahli siantian. Terakhir kali, ketika Yin Luo menggunakan kekuatan semacam ini, dia hampir melenyapkan Long Chen dan Mo Nian. Begitu Long Chen melihat postur ini, dia segera memerintahkan Little Snow untuk pergi sejauh mungkin, sementara dia sendiri melompat. Di udara, dia menunjuk Devil the Capitator ke langit. Cincin surgawinya muncul sekali lagi, bintang melayang di matanya, dan semua kekuatannya mengalir ke pedangnya. Split the heavens. Pedang Long Chen jatuh sementara Yin Luo masih mengumpulkan energi. Jika Yin Luo berhasil menyelesaikan persiapan itu, maka dia dan salju kecil pasti akan mati. Dan Long Chen langsung memutuskan untuk menghentikannya selagi dia masih bisa melepaskan serangan terkuatnya. Ekspresi Yin Luo berubah ketika dia melihat Long Chen menyerangnya begitu dia mulai mengumpulkan energi. Long Chen benar-benar terlalu licik. Dia mengatupkan giginya dengan marah, tapi dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan serangannya sebelum itu selesai. Namun, ini sudah cukup. Ledakan. Kedua senjata itu bertabrakan, dan seolah-olah langit dan bumi terkoyak. Bahkan seratus mil jauhnya, masih mungkin untuk merasakan bumi bergetar hebat. Long Chen terbang kembali seperti bintang jatuh, terbang lurus melintasi tanah bermil-mil sambil memuntahkan darah yang bahkan berisi beberapa organnya yang rusak. Long Chen buru-buru menelan pil penyembuhan. Dia dengan cepat bergegas kembali ke Little Snow, yang telah menunggunya, dan Little Snow dengan cepat mulai melarikan diri bersamanya. Memegang erat bulu Little Snow, Long Chen merasa seolah-olah semua tulangnya akan runtuh, dan dia sekali lagi memuntahkan darah. Serangan yang digunakan Yin Luo barusan sebenarnya 10 kali lebih kuat dari yang dia gunakan terakhir kali dalam pertempuran benar dan rusak. Jika Long Chen tidak mengganggunya sebelum mencapai puncaknya, menyebabkannya mengandung kurang dari setengah kekuatannya, dia pasti sudah mati. Ini berarti kontrol Yin Luo atas darah esensi siantiannya telah meningkat pesat. Kekuatan semacam itu terlalu menakutkan. Long Chen merasa seolah-olah semua organnya telah hancur berkeping-keping. Pil penyembuhan yang dia telan sebenarnya tidak mampu menekan luka-lukanya yang mengerikan. Dengan mengatupkan giginya, dia mengeluarkan setetes cairan hijau cerah itu dan menelannya. Baru kemudian organnya yang rusak mulai sembuh. Aku mengerti sekarang. Serangan itu mengandung energi alam, yang membawa jejak kehendak langit. Pil obat biasa tidak banyak berpengaruh pada luka seperti itu. Petik 2. Serangan yang mengandung energi alam terlalu menakutkan. Tidak heran jika semua orang di bawah siantian dikatakan semut jika dibandingkan. Yin Luo hanya berhasil mengendalikan jejak darah esensi siantiannya untuk mengendalikan sedikit energi alami itu. Pada saat ini, Long Chen dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadap ahli spirit world itu. Hadiah yang dia berikan padanya benar-benar terlalu berharga. Itu sekarang telah menyelamatkan nyawanya serta nyawa orang-orang di sekitarnya beberapa kali. Namun, setelah sekian lama, dia turun ke tetes terakhir dari cairan kehidupan surgawi wanita itu. Dia pasti harus mempertahankan tetes terakhir ini dengan benar. Itu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan hidupnya. Langit penuh debu akhirnya menghilang, menampakkan wajah pucat Yin Luo. Seluruh tubuhnya sekarang berlumuran darah. Serangan terakhir Long Chen telah menyebabkan dia menerima serangan balik yang berat. Serangan balik itu semakin menyebabkan luka-lukanya yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sepertinya Yin Luo tidak merasakan sakit apapun. Dia menatap tajam ke arah Long Chen melarikan diri. Kamu beruntung kali ini. Lain kali, saya pasti akan merobek Anda sepotong demi sepotong. Petik 2 Bang! Tombak Yin Luo sekali lagi mengayun, menghancurkan panah diam. Dia menatap dingin ke arah gunung tertentu dan membuat gerakan memotong tenggorokan sebelum pergi dengan cepat. Dia sekarang penuh dengan luka, dan kehilangan terlalu banyak darah dan ki. Dia saat ini bahkan tidak memiliki 30% dari kekuatan regulernya. Selanjutnya, dia bisa merasakan 7 atau 8 aura kuat mendekat dengan cepat. Selama waktu normal, dia secara alami tidak akan takut pada mereka. Tapi sekarang dia hanya bisa lari. Hanya beberapa napas setelah Yin Luo pergi, lebih dari 10 sosok muncul di tempat ini, melihat kawah besar yang tertinggal di tanah. Sungguh tekanan yang kuat, dan kemauan yang sangat kuat. Pasti ada pertempuran terpilih di sini, dengan muram kata seseorang yang juga seorang terpilih. Tempat ini benar-benar berantakan, sisa kemauan di sini sudah cukup membuatnya merasakan tekanan yang berat. Bahkan setelah pertarungan berakhir, sisa kemauan masih sangat kuat. Mereka pasti ahli top. Mungkinkah Hantianyu bertempur di sini? Petik 2 Baru saja saya mendengar seseorang berteriak Yin Luo. Mungkinkah dia benar-benar datang ke sini? Yin Luo bertarung dengan Hantianyu. Petik 2 Tidak mungkin, Hantianyu telah memasuki dunia rahasia Jiuli untuk mencari peluang bagus. Mengapa dia membuang-buang waktu yang berharga di sini? Salah satu dari mereka secara pribadi telah melihat Hantianyu bergegas lebih dalam ke alam rahasia Jiuli, jadi dia tahu tidak mungkin dia berada di sini. Lalu siapa itu? Betapa penasaran, semakin banyak orang yang muncul sekarang, dan mereka semua melihat kekawah itu dengan kaget. Guoran yang jauh dengan jijik memandang orang-orang itu dan menggelengkan kepalanya. Bos, benar sekali. Murid-murid jalan benar, tidak peduli pada tingkat apa basis kultifasi mereka, benar-benar sekelompok orang yang tidak berguna. Saya sudah berteriak bahwa Yin Luo telah muncul di sini. Dan Anda semua yang muncul sebelumnya dengan jelas melihat sosok Yin Luo saat dia melarikan diri. Anda hanya tidak berani mengejarnya. Sekarang Anda bertindak seperti Anda menebak siapa yang bertengkar. Apakah kulit Anda terbuat dari kulit? Saya tidak percaya ada di antara Anda yang tidak tahu siapa Yin Luo. Sekelompok pengecut yang ketakutan. Petik 2. Guoran dengan kejam meludahi tanah, menyingkirkan void breaker crossbow miliknya. Sejak bosnya melarikan diri, dia merasa lega dan memutuskan untuk memikirkan cara untuk menemukan peluangnya sendiri. Little Snow dengan gila melarikan diri sejauh seribu mil sebelum akhirnya tidak dapat melanjutkan dan runtuh di tanah. Long Chen buru-buru mengambil setumpuk pil penyembuhan dan memberikannya ke Little Snow. Little Snow telah kehilangan terlalu banyak darah, dan pasti perlu istirahat sebentar. Jangan khawatir, krisis sudah berlalu. Beristirahatlah di ruang spiritual dan sembuhkan luka Anda. Petik 2. Long Chen menempatkan Little Snow di dalam ruang spiritualnya. Bukan hanya salju kecil yang perlu memulihkan diri, Long Chen juga perlu istirahat. Lukanya dengan cepat pulih, tetapi setelah pertarungan yang intens itu, terutama setelah menggunakan Split the Heavens, semua kispiritualnya telah habis. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia merasakan gelombang kelelahan menghantamnya. Ini tidak bagus. Dia tidak punya waktu untuk menemukan tempat yang cocok untuk beristirahat. Dia mempersiapkan dirinya untuk beristirahat di sini. Mati. Saat itu, teriakan keras terdengar dan hati Long Chen menegang. Aura tajam mengunci dirinya. Bab 318 seekor harimau yang lemah bisa mati untuk seekor anjing. Long Chen terlalu lelah dan persepsi spiritualnya sangat menurun. Reaksinya lambat, sementara orang itu jelas seorang ahli. Dia hanya menyadarinya ketika serangannya hendak mencapai dia. Serangan tanpa ampun itu ditujukan langsung ke jantungnya dari belakang. Orang ini jelas mencoba membunuhnya dalam satu serangan. Long Chen bereaksi secara naluriah, mendorong dari tanah. Dia melompat ke depan seperti dia ditembakkan dari mata air, langsung membuka jarak 30 meter. Dia merasakan semburan rasa sakit dari punggungnya. Sebuah lubang besar telah dibuka di sana. Serangan itu baru saja sedikit meleset dari menusuk jantungnya. Baru sekarang Long Chen memiliki kesempatan untuk melihat ke belakang dan melihat seorang pria berjubah biru menatap Long Chen dengan heran. Dia jelas terkejut dengan refleks Long Chen. Keterampilan silumannya sangat tinggi, dan dia berspesialisasi dalam pembunuhan. Tapi Long Chen berhasil lolos. Seseorang dari biara 27. Kamu siapa? Niat membunuh Long Chen melonjak. Dia bahkan tidak tahu ini. Mereka tidak memiliki permusuhan, dan mereka juga anggota dari sekte yang sama, tetapi dia tanpa malu-malu meluncurkan serangan diam-diam padanya. Serangan ganasnya jelas bertujuan untuk membunuhnya. Orang yang akan membunuhmu. Petik 2 Melihat bahwa serangan pertamanya tidak membunuhnya, pedang pria itu bergetar dan gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Di saat yang sama, auranya benar-benar meledak. Dia secara mengejutkan adalah favorit yang kuat. Long Chen mendengus dan mengangkat devil decapitator. Dia mengayun dengan sudut miring yang bertepatan dengan sebuah celah. Tat favorit terkejut dengan betapa tajamnya serangan Long Chen. Dia baru saja melihat bahwa Long Chen benar-benar kelelahan. Dia jelas seperti anak panah di akhir penerbangannya. Ledakan. Pedang favorit itu dikirim terbang begitu itu bertabrakan dengan pemenggal iblis Long Chen. Long Chen terkejut. Dia benar-benar kelelahan, dengan kurang dari sepersepuluh kekuatan fisik normalnya, dan ki spiritualnya benar-benar habis. Kalau tidak, dia bisa membunuh orang seperti itu dengan satu pukulan. Tat favorit tidak bisa membantu terkejut dengan betapa menakutkannya kekuatan Long Chen. Dia baru saja akan berbalik untuk melarikan diri ketika dia berhenti sejenak untuk berkata dengan dingin kepada Long Chen. Bocah kecil, hari ini kamu pasti akan mati. Petik 2 Setelah satu pertukaran itu, Long Chen merasa seolah-olah langit dan bumi berputar di sekelilingnya. Penurunan surgawi kehidupan yang ditinggalkan ahli dunia roh untuknya hanya mampu menyembuhkan luka-lukanya. Itu tidak dapat mengisi kembali ki spiritualnya yang kelelahan. Sekarang ki spiritualnya habis, dan kekuatan fisiknya juga dicabut. Dia merasa seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Namun, Long Chen tidak menunjukkan kelemahannya. Dia benar-benar kehabisan tenaga, tetapi jika dia membiarkan lawannya melihat itu, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Oh benarkah? Kenapa aku tidak percaya padamu? Long Chen menancapkan pedangnya ke tanah. Melihat Long Chen hanya berbicara tanpa melakukan apapun, favorit menjadi lebih percaya diri. Hahaha, Long Chen, tidak perlu memaksakan diri. Fluktuasi ki spiritual Anda sangat lemah. Apakah Anda pikir saya idiot yang tidak dapat melihat bahwa Anda sudah diambang kematian? Aku akan bertarung denganmu sekarang. Biarkan saya melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Setelah Anda tidak dapat melanjutkan lagi, saya akan memotong kepala Anda. Petik 2 Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Saya tidak memiliki permusuhan dengan Anda. Mengapa Anda ingin membunuh saya? Petik 2 Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Singkatnya, Anda harus mati. Pria itu menggelengkan kepala. Dia kemudian sekali lagi mundur beberapa langkah, tetap waspada terhadap Long Chen. Jelas dia takut Long Chen memberinya satu serangan balik terakhir sebelum kematian. Long Chen dengan cepat berpikir. Menurut alasannya, bertemu orang ini hanya kebetulan. Dia seharusnya tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, orang yang ingin membunuhnya tidak ada hubungannya dengan giyok fotografi itu. Kemudian memikirkan ketiga orang itu sebelumnya yang telah menjebaknya, Long Chen memikirkan kemungkinan tertentu. Jika kamu ingin membunuhku, itu tidak akan semudah yang kamu pikirkan. Jangan menyianyiakan hidup Anda dengan harapan mendapatkan beberapa manfaat. Itu benar-benar bodoh, ejek Long Chen. Hahaha, seorang pria akan mempertaruhkan kematian demi kekayaan. Terkadang hanya risiko tinggi yang akan membawa pahala tinggi, jawab Favorit. Mengikuti jawaban pria itu, Long Chen sekarang yakin bahwa skema ketiga orang itu dan serangan diam-diam orang ini bukanlah kebetulan, tetapi sudah direncanakan sebelumnya. Bahkan jika wanita itu tidak pergi untuk menjebaknya, akan ada lebih banyak cara yang menunggunya. Plot ini telah diatur sebelum mereka memasuki dunia rahasia. Begitu dia memikirkan itu, pikiran Long Chen segera menjadi jelas. Bahkan seorang idiot akan menyadari ada seseorang yang mengendalikan ini di balik layar. Di antara biara, orang yang paling membencinya adalah Luo Bing. Tetapi temperamen busuknya diketahui semua orang, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan banyak murid ini. Wanita itu dan dua murid inti, serta favorit yang telah dia bunuh, semuanya berasal dari biara dengan peringkat yang lebih tinggi. Kemudian menambahkan ini difavoritkan dari biara ke-27, dan dengan asumsi ini bukan hanya kebetulan, orang di belakang layar pasti seseorang dari biara teratas. Adapun mengapa mereka tidak mengirim murid dari biara tingkat rendah untuk melawannya, itu bukan karena mereka tidak bisa mengendalikan mereka, tetapi mereka meremehkan mereka. Jika semua alasannya benar, maka hanya ada satu eksistensi yang dapat memiliki pengaruh seperti itu dan memiliki permusuhan dengan biara ke-108. Haha, bagus, ada begitu banyak musuh yang kamu tidak melakukan apa-apa, malah memutuskan untuk bersekongkol melawanku. Ketika dia mencapai titik itu dalam pikirannya, Longchen mengatupkan giginya dan niat membunuh meledak keluar dari dirinya. Jika saya tidak mengajari Anda pelajaran kali ini, sepertinya Anda tidak akan pernah belajar. Longchen, sekarang kamu berada di kaki terakhirmu. Mengulur waktu tidak ada artinya. Aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri. Dengan begitu, setidaknya Anda bisa memiliki mayat yang utuh. Kalau tidak, jika kamu menunggu untuk mati di tanganku, hehe. The Favoret tertawa dingin, ancamannya jelas. Longchen tertawa, senyumnya sangat sedingin es. Karena sudah seperti itu, tidak perlu kata-kata lagi. Sudah waktunya membunuh. Mengambil nafas dalam-dalam, dia mengedarkan untayan terakhir ki spiritual di dalam dirinya dan menyerang yang disukai. The Favoret baru saja memikirkan bagaimana memprovokasi Longchen untuk bertarung ketika Longchen tiba-tiba muncul tepat di depannya. Dia menikam pedangnya dengan panik, membidik dada Longchen. Serangan semacam ini sangat sederhana dan efektif. Semua orang normal akan menghindar, yang akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Sayangnya, dia belum pernah bertemu Longchen sebelumnya. Longchen tidak melirik pedangnya. Pada saat ini, energi penurunan kehidupan surgawi itu belum memudar dari tubuhnya. Bahkan jika hatinya tertusuk, dia tidak akan mati. Itu akan sembuh dengan cepat. Yang akan dilakukannya hanyalah sedikit sakit. Adapun Devil Decapitator, itu menebas yang difavoritkan, membuatnya terperangah. Ini jelas merupakan serangan bunuh diri. Dia secara alami tidak ingin mati dengan Longchen. Sudah terlambat untuk menghindar, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah mengambil kembali pedangnya untuk diblokir. Namun, dia telah melakukan kesalahan fatal. Dia tidak dapat memblokir Longchen bahkan ketika mereka bertukar pukulan dengan alasan yang sama. Bagaimana bisa blokirnya yang panik dan pada menit-menit terakhir melakukan sesuatu? Tidak ada ketegangan. Devil Decapitator mengirim pedangnya terbang tanpa melambat, memotong tubuhnya menjadi dua. Tidak, tidak, aku tidak ingin mati. Tubuh bagian atas The Favourite merangkak menjauh, dipenuhi teror. Ketika kamu membunuh orang lain, apakah kamu pernah peduli dengan permintaan mereka? Pedangnya menebas, dan sebuah kepala terbang ke udara. Pada saat yang sama, tanda dao mulai membumbung ke langit. Istirahat. Petik 2. Pedang Longchen sekali lagi terayun. Meskipun itu hanya pukulan biasa, itu berisi keinginan marah Longchen. Bahkan orang bodoh seperti itu layak mendapat berkat surga. Karena tanda dao ini sangat buta, ia bisa menghilang selamanya. Di bawah pedang Longchen, tanda dao itu hancur berkeping-keping, memudar selamanya. Hahaha, Longchen, sepertinya musuh benar-benar ditakdirkan untuk bentrok. Aku benar-benar bertemu denganmu di sini. Petik 2. Suara bersemangat lainnya, yang juga berisi kebencian tak berujung, terdengar. Longchen buru-buru melihat ke atas, pupilnya menyusut. Pria itu menatap Longchen dengan dendam. Dia adalah ahli top dari biara ke-36, Jiang Yifan. Kembali ke biara ke-108, dia telah menggunakan teknik terkuatnya, tetapi masih hampir dilumpuhkan oleh Longchen. Kemudian, dengan bantuan biara pertama, Jiang Yifan tidak hanya pulih dari luka-lukanya, tetapi biara pertama juga memberinya pil obat berharga yang memungkinkannya memasuki alam transformasi tendon yang terlambat. Setelah pulih, Jiang Yifan tidak melupakan penghinaan yang diberikan Longchen padanya untuk sesaat. Dia ingin mengelupas kulit Longchen dan merobek otot-ototnya. Itu karena sejak saat itu, murid-murid itu, yang telah memandangnya dengan hormat sebelumnya, sekarang menatapnya dengan ekspresi aneh, membuatnya cukup marah untuk membunuh. Awalnya, Jiang Yifan telah berpikir untuk menemukan Longchen untuk tantangan lain. Sejak kekuatannya meningkat, dia berharap untuk menghapus penghinaan itu. Dia sebenarnya telah mencari Longchen di wilayah ini untuk sementara waktu sekarang. Setelah tidak menemukannya setelah sekian lama, dia mengira Longchen sudah pergi lebih dalam ke dunia rahasia dan dia sudah menyerah. Dia senang sekarang tiba-tiba bertemu dengannya. Faktanya, kegembiraan itu praktis membuatnya gila. Longchen, mati. Jiang Yifan bergegas ke Longchen dan meraung, meninju. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Dia ingin mengedarkan ki spiritualnya, tetapi dia menyadari bintang fengfunya tidak lagi mengandung satupun ki spiritual. Melihat tinju itu menghantamnya, dia hanya bisa mengangkat devil decapitator, menggunakan kekuatan fisiknya untuk memblokir. Bang! Anyaman tangannya terbelah, dengan darah mengalir keluar. Dia dikirim dengan kejam terbang di udara. Haha, Longchen, apa yang terjadi dengan kesombonganmu? Mengapa Anda tidak terus menjadi sombong? Bagaimana Anda akhirnya menjadi anjing mati sekarang? Sudah mati saja. Mengirim Longchen terbang dengan kepalan tangan, Jiang Yifan sangat bersemangat. Dia segera menyusulnya dan meninju lagi. Longchen baru saja merangkak dari tanah dan memuntahkan setegup darah. Dia merasakan dunia semakin gelap di sekitarnya, kelopak matanya menjadi terlalu berat untuk tetap terbuka. Dia tahu bahwa setelah pertempuran berulang ini, dia akhirnya mencapai batasnya. Dia hampir pingsan. Tapi dia tidak bisa pingsan, atau dia tidak akan pernah bangun lagi. Penglihatannya sudah menjadi hitam, tapi dia masih menggunakan indra peraba untuk mengangkat devil decapitator. Bang! Longchen merasakan kedua lengannya patah, dan dia sekali lagi terbang kembali. Kegelapan membanjiri dirinya, dan dia tidak bisa lagi melanjutkan. Apakah saya benar-benar akan mati seperti ini? Bodoh sekali. Saat Longchen turun ke dalam kegelapan total, dia hampir tidak merasa seolah-olah sedang dipeluk oleh seseorang, dan dia juga sepertinya mendengar suara kutukan Jiang Yifan yang tidak menyenangkan. Bab 319 Kecantikan Yang Mampu Mencuri Jiwa Seseorang Dalam kegelapan tak berujung itu, dia mendengar suara mendesah. Waktu hampir habis. Suara itu sepertinya datang dari jauh sekali. Itu berisi jejak penyesalan, serta jejak ketidakberdayaan. Longchen bisa dengan jelas mendengar suara itu. Dia ingin membuka matanya untuk melihat dari mana asalnya. Tapi rasanya kelopak matanya seberat seribu pound, dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat membukanya. Kamu siapa? Suara itu tidak membalasnya. Hari di mana hubungan antara dunia akhirnya putus akan menjadi hari di mana kesepuluh makhluk hidup di dunia akan dihancurkan. Apakah Anda masih tidak dapat mengumpulkan tekad Anda? Longchen dengan marah meraung, siapa kamu? Saya tidak mengerti apa-apa tentang apa yang Anda katakan. Petik 2 Suara itu mendesah. Saya tidak bisa mendengar apapun yang Anda katakan. Kami tidak berada di ruang waktu yang sama. Harap tumbuh lebih cepat, karena kami membutuhkan Anda. Pewaris tubuh hegemon bintang 9, dengan cepat terbangun. Kalau tidak, itu akan sangat terlambat. Longchen merasa seolah-olah dia meledak karena semacam tekanan. Dia dengan marah meraung, jelaskan apa yang kamu bicarakan. Tapi raungannya memudar dalam kegelapan tak berujung. Dia tiba-tiba membuka matanya, melihat seorang gadis di depannya. Gadis itu tinggi dan ramping, dan dengan kerudung menutupi wajahnya, dia tampak sangat anggun. Hanya dua matanya yang jernih yang cukup indah untuk mencuri jiwa seseorang. Mustahil untuk melihat wajahnya, tetapi melihatnya, Longchen hampir lupa bernapas. Hanya kedua mata itu yang begitu indah sehingga tidak mungkin untuk ditolak. Faktanya, Longchen merasakan keinginan untuk memberikan segalanya padanya. Begitu dia merasakan keinginan itu, dia dibuat ketakutan. Kecantikan wanita ini sangat aneh. Sepertinya tidak mungkin untuk menolak. Tapi Longchen bisa memastikan dia tidak menggunakan teknik rahasia apapun. Ini sepenuhnya hanya dari mata bawaannya. Kamu sudah bangun. Petik 2. Suaranya terdengar seperti kicauan burung, merdu dan menyenangkan, mengandung rasa manis yang membuat seluruh tubuh menjadi rileks. Jantung Longchen tanpa sadar berdebar kencang. Tubuh wanita ini sepertinya memiliki kekuatan magis khusus. Bagi orang-orang, tidak, seharusnya bagi laki-laki, dia memiliki daya pikat yang tidak bisa dilawan. Hanya dari membuka mulutnya, Longchen merasa seolah-olah semua darahnya mulai beredar lebih cepat dan napasnya menjadi sedikit kasar. Hmm, segera setelah Anda mendapatkan kembali hidup Anda, Anda mulai memiliki pikiran penuh. Wanita itu sepertinya bisa melihat isi hati Longchen hanya dengan sekilas. Seolah-olah di depan matanya, segalanya Longchen dibiarkan terbuka. Jantung Longchen berdebar kencang. Wanita ini benar-benar menakutkan. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia sangat luar biasa. Apakah kamu orang yang menyelamatkanku? Longchen melakukan yang terbaik untuk menjaga dirinya merasa teror, seolah-olah tidak, itu akan menjadi emosi berbeda yang muncul. Bagaimana menurut Anda, mata wanita itu sedikit berkerut, yang seharusnya karena senyuman? Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika Longchen melihat mata berkerut itu, Longchen tidak bisa menahan jantungnya untuk berdetak beberapa kali. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Bagaimana wanita menakutkan seperti itu bisa muncul di dunia ini? Hanya dengan tindakan acak, dia bisa menarik perhatian Anda sepenuhnya. Dalam semua ingatan Longchen, satu-satunya orang yang memiliki kecantikan yang memikat adalah Mengki. Tapi kecantikan Mengki seperti kecantikan abadi. Dengan setiap gerakannya, dia membuat seseorang merasa seolah-olah mereka telah memasuki negeri dongeng, sehingga orang lain dipenuhi dengan pemujaan. Di sisi lain, wanita yang sebagian besar wajahnya berjilbab ini tampak lebih seperti iblis cantik yang menggoda. Meski tahu itu berbahaya, dia tetap ingin menyentuh kecantikannya. Seolah-olah melihat kecantikannya yang seutuhnya akan sepadan dengan kehilangan nyawanya. Longchen harus menggunakan kemauan penuhnya untuk menenangkan dirinya. Dia diam-diam mengaktifkan seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan. Baru kemudian dia sedikit rileks. Jika kamu adalah orang yang menyelamatkan hidupku, maka aku, Longchen, akan mengingat bantuan ini. Longchen menangkupkan tangannya padanya. Wanita ini jelas tidak menyangka Longchen bisa menjaga dirinya tetap tenang seperti ini. Kejutan itu muncul di matanya sesaat sebelum dengan cepat disembunyikan. Kamu dipanggil Longchen, nama ini lumayan, dan penampilanmu juga lumayan. Kalau tidak, saya tidak akan terlibat untuk menyelamatkan Anda, kata wanita itu. Longchen segera merasa canggung. Dia telah diselamatkan karena wajahnya. Bagaimanapun, setidaknya dia masih hidup. Kamu bilang kamu berhutang budi padaku. Ya, kata Longchen dengan serius. Seberapa besar bantuannya, wanita itu sepertinya sedang menggodanya. Dilihat oleh wanita itu, Longchen menggunakan pengalaman sebelumnya dan tidak berani menatap matanya lagi. Namun, tidak menatapnya juga terlalu kasar. Akibatnya, pandangannya bergeser, dan dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Besar? Sangat, sangat besar. Pemandangan mempesona itu mencekik Longchen. Melihat Longchen tiba-tiba berhenti berbicara dan hanya melihat dengan bodoh ke dadanya, sedikit kemarahan muncul di matanya. Apakah kamu sudah cukup melihat? Longchen terkejut, baru sekarang bereaksi. Wajahnya sekarang sangat merah sehingga hampir berubah menjadi ungu, dan dia berharap bisa menemukan lubang untuk mengubur dirinya sendiri. Setelah bertahun-tahun, Longchen telah menerima banyak penghinaan. Tapi ini pertama kalinya dia mengalami situasi yang canggung. Sebenarnya, sedikit niat membunuh telah muncul di mata wanita itu barusan ketika dia menyadari Longchen hanya menatap dengan bodoh ke dadanya. Tapi sekarang melihat Longchen telah berubah begitu merah sehingga tampak seperti darah mungkin menetes dari wajahnya, dia benar-benar menganggapnya sedikit lucu. Ini berarti Longchen benar-benar bukan orang cabul. Sebagian besar amarahnya memudar. Melihat bahwa Longchen menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, dia berkata, alasan aku menyelamatkanmu sebenarnya karena aku merasa kamu akan menjadi sosok yang luar biasa di masa depan. Anda juga tidak perlu terlalu banyak berterima kasih kepada saya. Namun, saya akan mengingat apa yang baru saja Anda katakan. Kamu berhutang budi padaku. Pada saat ini, Longchen merasa ada yang tidak beres dan buru-buru berkata, aku berhutang budi padamu. Saya pasti akan membantu Anda dengan apapun yang Anda butuhkan. Namun, izinkan saya mengatakan, Anda tidak dapat menyakiti salah satu teman saya. Petik 2 Hei hei, jangan khawatir, aku bukan orang jahat. Aku tidak tertarik menyakiti temanmu. Dia tertawa, matanya seperti bulan sabit yang cerah, dan jantung Longchen berdebar kencang di luar kendalinya. Setan menyihir macam apa dia. Jika dia mengungkapkan seluruh wajahnya, bukankah jiwanya akan langsung direnggut? Lebih jauh, alasan lain aku menyelamatkanmu adalah karena aku merasa seseorang seperti mu mati untuk orang seperti dia benar-benar tidak layak. Petik 2 Apakah kamu membunuhnya? Tanya Longchen. Saya tidak berani membunuh orang seperti itu. Aku takut dia menodai tanganku. Petik 2 Longchen mengangguk. Itu yang terbaik. Itu memanfaatkan saat dia lemah untuk mencoba membunuhnya. Longchen cukup marah untuk meledak. Hal yang paling membuatnya marah adalah bagaimana Jiang Yifan bertindak begitu arogan. Hanya memikirkannya saja membuatnya mengertakkan gigi karena marah. Sepertinya dia pikir dia dengan bangga mengalahkannya dalam keadaan puncaknya. Jika Jiang Yifan benar-benar dibunuh oleh wanita ini, maka Longchen pasti akan merasa menyesal. Orang terkutuk seperti itu harus dimainkan sampai mati, tidak dipukuli sampai mati. Oke, kamu sudah bangun, jadi aku akan pergi. Tapi ingat, kamu berhutang budi padaku. Jika saya membutuhkan Anda di masa depan, lebih baik Anda tidak mengingkari hutang Anda. Jika tidak, saudari akan sangat terluka. Wanita itu tertawa ringan. Jangan khawatir, sepanjang hidupku, aku, Longchen, tidak pernah mengucapkan kata-kata kosong, kata Longchen dengan sungguh-sungguh. Karena orang ini telah menyelamatkan hidupnya, tidak peduli apa tujuannya untuk menyelamatkannya, dia pasti berhutang padanya. Selama itu bukan sesuatu yang akan menyakiti orang-orang yang dekat dengannya, Longchen bersumpah tidak peduli betapa berbahayanya itu, dia akan melakukan apapun yang dia katakan padanya. Begitulah seharusnya seorang pria bertindak. He he, ku dengar mereka yang tampan juga bisa dipercaya. Kalau begitu saudari akan pergi sekarang. Petik 2 Wanita itu tersenyum tipis dan melambaikan tangannya sedikit. Mengambil satu langkah, dia tiba-tiba menghilang dari depan Longchen. Ketika dia melihatnya lagi, dia sudah beberapa mil jauhnya. Hanya dalam beberapa kedipan, dia menghilang. Sungguh teknik gerakan yang cepat. Longchen terkejut. Teknik gerakan wanita itu tampak sedikit mirip dengan gerakan kaki yang digunakan Monian saat itu. Kecepatan semacam itu benar-benar tidak normal. Setidaknya aku memiliki langkah hantu netherworld. Setelah saya melatihnya, saya tidak akan kalah dengan mereka. Petik 2 Longchen masih memiliki teknik rahasia yang dia tipu dari ahli jalur rusak itu. Namun, basis budidayanya masih terlalu rendah untuk menggunakannya. Begitu dia mencoba, dia akan merasakan sakit yang tajam dari meridiannya seperti akan meledak. Saat ini, dia tidak bisa berkultivasi. Dia harus istirahat dulu dan menyesuaikan diri. Lukanya masih dalam penyembuhan saat ini, jadi sepertinya dia belum lama sadar. Membuka peta dan melihat sekeliling, dia tidak bisa menahan keterkejutan. Wanita itu telah membawanya sejauh beberapa puluh ribu mil. Namun, dia tidak membawanya lebih dalam ke dunia rahasia, tapi ke daerah yang sangat terpencil di tepinya. Tidak ada peluang bagus di sini, jadi tidak akan ada yang datang ke sini. Ini adalah tempat yang cukup bagus. Longchen bisa merasakan basis kultivasinya meningkat pesat. Dia akan dengan cepat bisa keluar dari belenggu untuk mencapai transformasi tendon. Bahkan jika Longchen tidak sengaja berkultivasi, hanya udara primordial khusus di sini sudah cukup untuk membuat basis kultivasinya terus meningkat. Tidak, saya harus benar-benar pulih sebelum membuat terobosan. Kalau tidak, aku benar-benar akan mati. Petik 2. Longchen ingat hukuman surgawi pertama yang menakutkan itu. Jika dia tidak dalam kondisi puncaknya sebelum itu terjadi, dia akan dikutuk. Dia memeriksa di dalam ruang spiritualnya dan melihat bahwa salju kecil perlahan-lahan menyerap pil obat yang diberikan Longchen kepadanya. Little Snow telah kehilangan terlalu banyak darah esensi dan akan membutuhkan waktu tertentu sebelum pulih. Setelah pertempuran itu, Longchen telah melihat kekurangan Little Snow. Pertahanannya terlalu rendah, tapi kekuatan serangan dan jangkauannya pasti sangat cocok untuk pertarungan kelompok. Dia mungkin dirugikan dalam pertandingan satu lawan satu, jadi akan lebih baik bagi mereka berdua untuk mengerjakan beberapa strategi kerjasama. Longchen menghonsumsi pil pemulihan Qi yang memungkinkan auranya naik dengan cepat. Tiga hari kemudian, dia membuka matanya. Dia berdiri dan meregangkan tubuh, tulangnya mengeluarkan suara retakan. Sekarang dia akhirnya pulih ke puncaknya. Tak perlu dikatakan bahwa seni tubuh Hegemon Bintang 9 terlalu kuat. Kemampuan pemulihan semacam ini jauh lebih cepat daripada yang lain. Namun, satu-satunya hal yang Longchen pikirkan saat ini adalah suara kuno dengan nada mendesaknya. Ini akan sangat terlambat. Longchen tidak pernah mengerti bagaimana ingatan Dewa Pil itu tiba-tiba muncul di kepalanya. Tetapi satu hal yang dia tahu adalah bahwa setelah dia bergabung dengan ingatan Dewa Pil itu, nasibnya telah benar-benar berubah. Dia harus menyelesaikan TKTQ ini selangkah demi selangkah. Tapi TKTQ ini terlalu besar dan melampaui imajinasi Longchen. Berpikir tentang bagaimana suara itu terus-menerus mengatakan waktu hampir habis, perasaan krisis yang tak terlukiskan memenuhi dirinya. Saat Longchen tenggelam dalam pikirannya, tubuhnya mengeluarkan suara gemuruh. Sesuatu di tubuhnya sepertinya telah rusak, dan aura yang kuat melonjak keluar dari tubuh Longchen. Saya sudah maju. Longchen sangat senang. Tiba-tiba, cuaca dunia berubah total. Awan hitam berkumpul dari segala arah. Bab 320 berlari ke kesengsaraan petir lagi. Akhirnya datang. Petik 2. Longchen sangat serius. Meskipun dia telah siap, dia selalu memiliki angan-angan bahwa mungkin terakhir kali hanya kecelakaan. Angan-angan itu langsung menguap sekarang. Bahkan sebelum dia selesai maju, awan petir di langit sudah berkumpul sepenuhnya dan menyelesaikan persiapan mereka. Selain itu, langit dan bumi tampaknya telah membentuk belenggu, dan ruang angkasa tampaknya telah mengeras. Tekanan yang kuat meledak, dan mengamuk juga akan menekan Longchen. Kehendak seperti itu datang dari seluruh langit dan bumi. Longchen langsung tahu bahwa dia telah disolasi. Dia ditolak oleh dunia. Sepertinya dia bukan bagian dari dunia ini, seolah-olah hukum dunia ini tanpa ampun harus memusnahkannya. Bagaimana mungkin satu orang bisa menghadapi seluruh dunia? Seperti yang diharapkan, kamu benar-benar buta. Ada begitu banyak idiot di sekitarku, tapi kamu tidak mempersulit mereka, malah menargetkanku. Baiklah, datanglah padaku. Lihat apakah aku takut padamu atau tidak. Longchen dipenuhi dengan amarah yang tak ada habisnya. Dia sudah bisa merasakan bahwa dunia tidak menerimanya. Jika Anda ingin memusnahkan saya, mengapa saya harus menghormati dan berterima kasih kepada Anda? Anda ingin membunuh saya, Longchen? Ayo coba. Ledakan. Longchen mengaktifkan bintang Feng Fu secara maksimal, terus menerus menekan ki spiritualnya. Ini adalah semacam perubahan kuantitatif ke kualitatif. Untuk kultifator normal, pada saat ini, ki spiritual dan Tian akan terkompresi, dari bentuk gas bening menjadi bentuk seperti kabut. Dibandingkan dengan kemajuan orang lain, kesulitan kemajuan Longchen mungkin seribu kali lebih besar. Itu karena orang lain dapat menekan ki spiritual mereka di dalam dan Tian mereka. Kompresi semacam itu sangat alami dan fokus. Namun, Longchen harus mengandalkan energi bintang Feng Fu untuk menekan semua ki spiritual yang tersebar di seluruh meridiannya. Jika dia memiliki dan Tian sejati, maka seperti orang lain, dia bisa menekan ki spiritualnya pada satu titik. Sayangnya, dia tidak melakukannya, jadi dia harus menjalani kompresi di seluruh tubuhnya. Itu adalah hal yang baik bahwa dia telah terjebak di puncak kondensasi darah begitu lama, karena ki spiritualnya telah lama mencapai batas tertinggi. Begitu dia memasuki alam rahasia Jiuli, ki spiritual itu juga mulai menyerap udara purba, memungkinkannya untuk akhirnya mengalami perubahan kualitatif. Saat ki spiritualnya mulai berubah, Longchen dapat melihat bahwa ia mulai berubah dari keadaan gas menjadi butiran yang sangat kecil. Saat butiran itu muncul, Longchen merasakan kekuatan ki spiritualnya meningkat pesat. Longchen merasakan auranya naik semakin tinggi, dan pilar ki melonjak ke langit darinya. Tanah di bawah kakinya mulai retak, dan dia merasakan transformasi ki spiritualnya mencapai puncak. Saat ki spiritualnya berubah, awan hitam di atas kepalanya juga menjadi semakin tebal dan lebar. Sekarang awan guntur itu telah menutupi wilayah sejauh 3.000 mil di sekitarnya. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi gelap. Di dalam awan guntur yang gelap itu, semuanya sunyi senyap untuk sesaat. Tapi di balik ketenangan itu tersembunyi keinginan yang merusak dan kekuatan yang bisa menghancurkan sembilan langit. Adapun tempat Longchen berada, tanah tidak mampu menahan tekanan yang menakutkan itu dan mulai tenggelam. Sialan kau benar-benar menginginkan hidupku. Di depan kekuatan yang menakutkan itu, wajah Longchen berubah menjadi hijau karena ketakutan. Dibandingkan dengan kekuatan itu, dia sangat kecil. Bahkan seorang ahli siantian akan dihancurkan dalam menghadapi keinginan ini. Longchen memikirkan bagaimana ahli dunia roh telah memperingatkannya bahwa hukuman surgawi pertama hanya menargetkan kehendaknya. Itulah mengapa setelah hukuman surgawi pertama, keinginan Longchen jauh melampaui rekan-rekannya. Bahkan ahli siantian tidak dapat sepenuhnya membanjiri dia dengan keinginan mereka. Kali ini, keinginan destruktif itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari yang terakhir kali, yang memungkinkan Longchen memahami kemungkinan tertentu. Jika dia tidak berhasil melewati hukuman surgawi pertama, membiarkan keinginannya menjadi lebih kuat, maka saat ini, hanya ini yang bisa membunuhnya. Itu adalah sesuatu yang akan menyebabkan pikiran seseorang runtuh, mengubahnya menjadi orang bodoh. Mungkin selama setiap kesengsaraan petir, dia harus meredam dirinya sendiri dan mendapatkan keuntungan darinya. Jika tidak, tidak mungkin dia bisa melewati kesengsaraan petir berikutnya. Ledakan Ki spiritual Longchen menyelesaikan transformasinya. Gelombang Ki yang kuat melonjak ke awan. Langit yang sunyi segera mulai bergemuruh. Langit penuh awan membentuk pusaran besar, dengan pusat-pusaran itu mengarah langsung ke Longchen. Tiba-tiba, hujan petir umu turun di Longchen, setiap petir sekitar 1 inci tebalnya. Sial, gelombang pertama saja yang begitu ganas. Longchen mengutuk di dalam. Dia bisa merasakan bahwa hukuman surgawi ini akan berbeda dari yang terakhir. Itu pasti tidak akan berakhir hanya dengan satu serangan. Dia tahu kekuatan petir semacam ini tidak dapat diblokir dengan senjata atau alat apapun. Atau mungkin akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia tidak akan berani menggunakan barang semacam itu. Jika dia akhirnya menggunakan semacam metode curang kali ini untuk berlalu, maka setelah kesengsaraan petir yang lebih kuat datang, dia pasti akan mati. Longchen hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya untuk melawan. Pada saat yang sama, dia memikirkan ide yang sangat kurang ajar. Petir yang sangat deras itu menyebabkan tanah puluhan mil di sekitar Longchen tenggelam dan retak. Longchen batuk setegup darah. Kekuatan petir itu terlalu menakutkan, dan kekuatan mengamuknya langsung menyebabkan dia cedera. Kekuatan guntur ini berbeda dari kekuatan guntur alami yang telah diserap Longchen sebelumnya. Ini adalah kekuatan guntur kesusahan. Untuk membandingkan keduanya, kekuatan guntur yang telah diserap Longchen sebelumnya seperti domba yang lembut, sementara kekuatan guntur ini adalah magical beast yang mengamuk. Kekuatan guntur baru ini menembus kulitnya, dengan gila-gilaan mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Tapi Longchen benar-benar membiarkan kekuatan petir ungu mengamuk di tubuhnya. Dia menggunakan kekuatan gunturnya sendiri untuk melahapnya. Tapi Longchen terkejut bahwa begitu kekuatan gunturnya bertemu dengan kekuatan guntur kesusahan itu, apalagi melahapnya, itu benar-benar melarikan diri begitu bertemu dengannya. Sebaliknya, kekuatan guntur kesusahan seperti anjing yang mengamuk, melahap kekuatan gunturnya sendiri. Longchen tercengang. Ini terlalu menakutkan. Kekuatan petir yang dia bangun begitu lama tidak mampu menahan satu pukulan pun. Longchen benar-benar arogan untuk berharap bahwa kekuatan petir ini dapat membantunya melewati kesengsaraan surgawi ini. Jika ini terus berlanjut, saya pasti akan mati. Saya harus memperbaiki petir kesusahan ini. Petik 2. Armor Pertahanan Spiritual Kekuatan spiritual Longchen dan Ki spiritual melonjak dengan gila-gilaan. Ki spiritualnya membentuk satu set baju besi di sekitar tubuhnya. Ini adalah keterampilan pertempuran kelas bumi yang telah dipelajarinya oleh Tang Wan R. Tang Wan R pernah berkata bahwa selalu bagus untuk memiliki lebih banyak skill. Mempelajari kemampuan ekstra tidak bisa menyakitinya. Tang Wan R telah membeli skill pertempuran ini untuk dirinya sendiri, dan kemudian mengajarkannya kepada Longchen, setara dengan menipu sistem. Ah, sungguh tidak mungkin mengubah sifat wanita. Tetapi pada saat ini, Longchen sangat berterima kasih kepada Tang Wan R. Meskipun lapisan baju besi ini tidak dapat sepenuhnya memblokir invasi kekuatan petir ini, setidaknya itu dapat mengisolasi sebagian dari itu di luar tubuhnya. Itu sudah cukup baginya. Longchen berencana menggunakan tubuhnya untuk menangkap kekuatan petir yang telah menyerang tubuhnya. Perlengkapan senjata spiritual ini akan membuatnya agak terisolasi dari kekuatan petir di luar sehingga dia bisa fokus sepenuhnya pada itu. Bersikaplah halus, raung Longchen. Membentuk segel tangan, kekuatan spiritualnya dituangkan ke dalam tubuhnya, dengan ganas menyerang kekuatan guntur. Dalam hal ini, Longchen memiliki banyak pengalaman. Beginilah cara dia melakukannya beberapa kali sebelumnya. Namun, kali ini tidak sepenuhnya sama. Sebelumnya dia hanya memperbaiki kekuatan guntur biasa, sementara sekarang dia mencoba untuk memperbaiki kekuatan guntur kesusahan yang berisi keinginan yang merusak. Itu hampir seratus kali lebih sulit. Kali ini, Longchen benar-benar habis-habisan. Dia tidak menahan sedikitpun dari kekuatan spiritualnya. Kesengsaraan ini tidak akan memberinya terlalu banyak waktu. Dia harus menaklukkan kekuatan petir ini secepat mungkin. Kekuatan guntur kesusahan yang ada di dalam tubuhnya diisolasi dari tubuh luar. Sekarang seolah-olah dia telah menutup pintu dan memukuli sekawanan anjing liar. Namun, anjing-anjing ini terlalu ganas. Bahkan tanpa bala bantuan lebih lanjut, mereka tetap menolak untuk menyerah. Mereka terus bertabrakan dengan kekuatan spiritualnya di dalam meridiannya, menyebabkan semburan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Ini masih belum cukup bagus. Ini berubah menjadi pertempuran gesekan. Longchen sangat cemas di dalam. Menurut kecepatan ini, dia membutuhkan setidaknya dua jam untuk menaklukkan mereka. Tapi kesengsaraan petir di atas kepalanya tidak akan memberinya banyak waktu. Ketika gelombang kedua dari Thunder Force menghantamnya, itu akan menjadi lebih kuat dari gelombang pertama ini. Pada saat itu, tidak mungkin baju besi spiritualnya mampu memblokir kekuatan petir sebanyak itu. Sekali lagi kekuatan petir membanjiri tubuhnya, semua usahanya akan sia-sia. Aku harus memikirkan sesuatu. Saat dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menekan kekuatan petir dari menghancurkan tubuhnya, dia juga memeriksa setiap perubahan di dalamnya. Eh iya, aku benar-benar bodoh. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan petir aslinya bersembunyi di dalam darahnya, tidak berani keluar. Ledakan. Longchen menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendorong kekuatan petir kesusahan ke dalam darahnya. Saat kekuatan petir memasuki darahnya, rune kekuatan petir aslinya mulai melarikan diri, seolah-olah seekor kucing telah dilemparkan ke dalam tumpukan tikus. Seolah-olah dengan naluri, kekuatan guntur kesusahan berputar-putar melahap kekuatan guntur yang melarikan diri. Dengan kata lain, itu memakan rune kekuatan petir asli Longchen. Setelah menelan beberapa dari mereka, Longchen memperhatikan bahwa sifat mengamuk kesusahan Thunder Force telah melunak sedikit. Pada saat semua rune kekuatan guntur aslinya telah dimakan, kekuatan guntur kesusahan telah membentuk semacam kedekatan hangat untuk darahnya. Seperti yang diharapkan, jika ingin menangkap mangsa, cara terbaik adalah dengan menggunakan umpan, kata Longchen sambil tertawa. Rune kekuatan guntur aslinya telah diberi makan oleh darah Longchen begitu lama. Sekarang kekuatan guntur kesusahan ini telah menyerap mereka, mereka juga membentuk ketergantungan pada darah Longchen, dan mereka tidak lagi melawan. Longchen memanfaatkan ini untuk mengaitkan kekuatan spiritualnya ke dalam kekuatan petir kesusahan, dan menemukan dia sekarang dapat dengan mudah mengendalikannya. Dia akhirnya berhasil, Longchen dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mulai perlahan-lahan mengurangi kekuatan baju besi spiritual, membiarkan beberapa kekuatan petir baru masuk secara bertahap. Dia menggunakan kekuatan guntur yang baru dikendalikan untuk melahap kekuatan guntur mentah. Longchen senang melihat bahwa di bawah melahap terus-menerus ini, kekuatan gunturnya menjadi lebih kuat, dan laju di mana ia melahap lebih banyak kekuatan guntur meningkat. Itu seperti menggulung bola salju. Semakin besar ukurannya, semakin cepat ia mengumpulkan lebih banyak salju. Rune kekuatan petir valet sekarang terbentuk di dalam darah Longchen. Ledakan Saat Longchen dengan rakus menyerap petir kesusahan itu, gemuruh datang dari langit dan semburan petir memudar. Mengambil tempatnya adalah pilar petir yang sepenuhnya lurus yang menabrak Longchen.